Ketiga bocah nakal itu, apakah mereka pikir kita tidak tahu? Setelah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya pergi, Bos Ji dan sekelompok tetua keluar dari rumah mereka dan berdiri bersama, memandangi terowongan ruang waktu yang menghilang. Tetapi saya harus mengakui bahwa mereka terlalu bijaksana dan selalu memikirkan orang lain. Betapa hebatnya jika klan naga ilahi emas ungu kita bisa memiliki beberapa keturunan yang sama menjanjikannya dengan mereka. Ji Lao Shi menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang kamu bicarakan, Lao Shi? Jangan bicarakan tentang si gila dan si anak serigala untuk saat ini. Bukankah Qin Fei Yang adalah keturunan kita? Ji Lao Shi menatapnya dengan tidak senang. Ya, ya, ya. Ji Lao Shi tertegun dan cepat mengangguk. Itu benar. Qin Fei Yang adalah keturunan klan naga ilahi emas ungu mereka. Bos Ji tersenyum. Semoga mereka bisa memasuki dinasti tengah dengan lancar. Kaka, apakah kamu masih mendukung mereka pergi ke dinasti tengah? Ji Lao Shi tercengang. Jika kita tidak mendukung mereka, mereka tidak akan pergi. Mereka masih harus pergi, jadi sebaiknya kita mendukung mereka secara diam-diam. Bos Ji menggelengkan kepalanya. Itu benar. Ji Lao Shi mengangguk dan melihat terowongan ruang waktu yang menghilang. Dia bergumam, anak-anak nakal itu harus berhati-hati. Lautan Tabu. Selama waktu ini, seluruh lautan dipenuhi dengan atmosfer yang ganas. Raja dunia bawah, para jenderal, dan 220 ribu binatang laut yang menguasai misteri-misteri utama semuanya telah menjadi makhluk-makhluk tirani. Mereka tidak menyukai siapapun, sedemikian rupa sehingga binatang-binatang laut lainnya di lautan Tabu berada dalam keadaan panik terus-menerus. Dengan munculnya Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, badai tak terlihat pun terjadi di lautan Tabu. Mengapa mereka datang ke laut Tabu kita lagi? Tidakkah mereka pikir mereka belum cukup menyiksa kita? Ketiga bajingan ini, mereka membawa bencana kemanapun mereka pergi. Mengapa surga tidak akan membawa mereka pergi? Melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, binatang laut ini merasa takut sekaligus marah. Apa yang sedang kamu lihat? Saya berdiri di sini, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Orang gila itu tertawa. Jangan sombong. Cepat atau lambat seseorang akan membawamu pergi. Binatang-binatang laut berteriak dengan gila. Aku akan berurusan denganmu terlebih dulu. Niat membunuh terpancar di mata matman, namun sebelum ia sempat bergerak, makhluk-makhluk laut di sekitarnya lari ketakutan. Bukankah dia cukup mengagumkan? Jangan takut. Orang gila itu tampak meremehkan. Tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Qin Fei Yang berkata sambil mengaktifkan keinginan ganda dari Dao Surgawi dan waktu sesaat. Dia menyapu orang gila dan serigala bermata putih dan menerjang langit bagai kilat. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melacak jejak mereka. Sepuluh hari berlalu berturut-turut, tetapi tidak ada satupun binatang laut yang menghalangi jalan mereka. Perjalanan itu sangat damai. Namun, di balik permukaan yang tampak tenang, ada arus bawah yang melonjak. Jauh di dalam. Di langit di atas laut. Sekelompok orang datang dengan cara yang megah. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya. Tingginya sekitar 1,7 meter dan mengenakan jubah hitam. Dia kurus dan memancarkan aura feminin. Di belakangnya, ada sekitar 10 ribu orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mengenakan seragam tentara Dewa Kematian. Pola pedang di dada mereka cukup untuk mengintimidasi semua makhluk di kerajaan ilahi. Benar sekali. Mereka adalah anggota tentara Dewa Kematian. Ketika mereka melewati sebuah pulau, sesosok manusia bergegas keluar dari pulau itu dan mendarat di depan kelompok itu. Ia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan-Tuan. Kamu adalah Raja Dunia Bawah. Pria parubaya berpakaian hitam itu berhenti dan mengamati orang yang berdiri di depannya. Itu aku. Raja Dunia Bawah mengangguk, lalu berlutut di kehampaan dan berseru, Tuan, tolong tegakkan keadilan untukku. Itu karena Kinfei yang telah merampas kemampuan esoterismu yang terhebat, kan? Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Bagaimana kamu tahu? Raja Dunia Bawah terkejut. Orang-orang dari keluarga langsung kedua telah melaporkan masalah ini kepada Kaisar. Kinfei yang ini memang terlalu sombong, jadi Kaisar memerintahkanku untuk memimpin tim ke-10 untuk melenyapkannya. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Tim ke-10 Raja Alam baka tertegun dan bertanya hati-hati, Bolehkah aku bertanya siapakah kamu? Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan bangga, Saya adalah komandan tim ke-10 tentara Dewa Kematian, Dong Yu Ming. Jadi itu komandannya. Salam, komandan. Mata Raja Dunia Bawah bergetar, dan dia bersujud di kaki Dong Yu Ming. Bangun! Kata Dong Yu Ming. Ya, Raja Dunia Bawah bangkit. Dong Yu Ming menghela nafas, Aku juga tahu tentang situasimu. Kamu telah membantu dinasti tengah beberapa kali, Tetapi pada akhirnya, kamu telah jatuh ke titik ini. Ini benar-benar sulit bagimu. Demi dinasti tengah, demi kaisar dan yang lainnya, Aku tak akan ragu mengorbankan nyawaku. Wajah Raja Dunia Bawah penuh dengan sanjungan. Kami semua telah melihat kesetiaanmu. Jangan khawatir, Aku akan membantumu mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Niat membunuh terpancar di mata Dong Yu Ming, Dan dia berkata, Ikutlah denganku ke empat benua besar. Jika ada kesempatan, Aku akan membiarkanmu membunuh musuh ini dengan tanganmu sendiri. Terima kasih, Panglima Tertinggi. Tetapi Tuan, Anda tidak perlu pergi ke empat benua besar lagi, Karena saya telah menerima laporan dari binatang laut di bawah. Kinfei Yang, Si Gilamo, dan Raja Serigala Bersayap Emas Telah memasuki lautan terlarang lagi. Kata Raja Dunia Bawah. Apa? Mereka datang ke lautan tabu lagi. Dong Yu Ming tercengang. Iya. Melihat arah yang mereka tuju, Mereka seharusnya berencana menuju ke dinasti tengah. Kata Raja Dunia Bawah. Mereka masih ingin pergi ke sentral dinasti. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Baiklah. Kita akan pergi ke jalan yang harus mereka lewati Dan menunggu mereka masuk ke dalam perangkap. Dong Yu Ming mencibir, Lalu memimpin anggota pasukan Dewa Kematian di belakangnya, Berbalik, dan pergi dengan cara yang gagah berani. Kinfei Yang, Si Gilamo, Raja Serigala Bersayap Emas, Tunggu saja, ini akan menjadi saat kematianmu. Raja Dunia Bawah tersenyum ganas dan tergesa-gesa mengejar sekelompok orang itu. Beberapa hari lagi berlalu. Larut malam. Di bawah langit malam, Lautan tabu tampak lebih gelap. Pulau-pulau besar dan kecil itu bagaikan binatang raksasa Yang mengintai di bawah langit malam. Cepat, ada dua binatang laut di depan, bukan? Tiba-tiba, Serigala bermata putih menunjuk ke laut di depan dan berkata dengan heran. Binatang laut. Kinfei Yang dan Si Gilamo terkejut dan buru-buru mendongak. Di ujung laut di depan mereka, ada dua bayangan kabur. Kedua bayangan itu sangat tinggi, Hampir mengjulang ke awan. Tetapi karena mereka terlalu jauh, Mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Ketiganya tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada Dan perlahan-lahan mendekati kedua bayangan itu. Namun, hasilnya adalah dua puncak raksasa. Kedua puncak raksasa itu tingginya puluhan ribu kaki. Sekilas, mereka benar-benar tampak seperti Dua binatang buas raksasa yang berdiri di lautan gelap. Dan melihat dari jauh. Kedua puncak raksasa itu berdiri saling berhadapan, Terpisah ribuan mil, membentuk ngarai di tengahnya. Air laut menyembur deras. Saya pikir itu adalah dua binatang laut, Tapi ternyata itu hanya dua puncak raksasa. Serigala bermata putih menghela napas lega. Kalau dilihat dari jauh sih emang agak serem sih. Kapan kamu menjadi begitu pemalu? Sigila menatapnya dengan nada mengejek. Siapa yang bilang begitu? Saya hanya sedikit lebih waspada. Serigala bermata putih mendengus dingin. Waspada! Sigila tertawa dan mengejek, Kurasa kaulah yang gugup. Enyahlah! Serigala bermata putih melotot padanya. Jangan marah karena malu. Sebenarnya, saya bisa mengerti Anda. Bagaimanapun, kita semakin dekat dengan pintu masuk dinasti tengah. Sigila melirik ke arah laut di depannya, Ekspresinya agak serius. Meskipun mereka sudah pernah ke laut tabu lebih dari sekali, ini adalah kali pertama mereka menyelam sedalam itu, jadi mereka agak gugup. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia berkata, jangan berdebat lagi, ada niat membunuh di sana. Ada niat membunuh. Sigila dan Serigala bermata putih terkejut, mereka tidak merasakannya sama sekali. Namun, mereka tidak meragukan kata-kata Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang selalu sangat sensitif terhadap niat membunuh. Mereka berdua diam-diam menjadi waspada. Qin Fei Yang melirik ke depan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada dua puncak raksasa. Niat membunuh tampaknya datang dari dua puncak raksasa itu. Lebih-lebih lagi. Dan ada lebih dari satu niat membunuh. Ada penyergapan di dua puncak raksasa itu. Qin Fei Yang membuat keputusan cepat dan berhenti di atas laut. Penyergapan. Hati mereka bergetar. Kalau memang benar ada penyergapan, itu pasti bukan binatang laut dari Laut Tabu. Karena jelas bahwa binatang laut di Laut Tabu tidak punya nyali atau kekuatan untuk menyergap mereka. Karena itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu adalah dinasti tengah. Dengan kata lain, jika benar-benar ada penyergapan di depan, itu pasti orang-orang dari dinasti tengah. Saya bertanya-tanya apakah jumlahnya banyak. Sigila berkata dalam hati. Jika jumlah mereka tidak banyak, apakah mereka berani menyergap kita? Serigala bermata putih itu mencibir diam-diam. Di puncak gunung. Komandan Regu ke-10 berdiri di tepi tebing, menggunakan pohon besar di depannya untuk menyembunyikan sosoknya. Melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya yang berhenti di atas laut di kejauhan, alisnya berkerut erat. Apa yang telah terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba berhenti? Mungkinkah mereka menemukan kita? Raja Dunia Bawa berada di samping komandan, juga menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan curiga. Mustahil. Semuanya, kendalikan aura kalian. Sekalipun aku lewat sini, jika aku tidak tahu sebelumnya, aku tidak akan tahu kalau ada penyergapan, kecuali. Mata sang komandan berkedip. Kecuali apa? Raja Dunia Bawah pun bingung. Sang komandan berbalik menatap Raja Dunia Bawah dan berkata dengan suara berat, kecuali jika binatang lautmu di lautan tabu memberi tahu mereka. Sama sekali tidak mungkin. Sekarang, semua binatang laut di lautan tabu membenci mereka sampai ke akar-akarnya. Bagaimana kita bisa memberi tahu mereka? Lagipula, binatang laut ini tidak punya nyali. Raja Dunia Bawah menggelengkan kepalanya. Jika bukan makhluk lautmu, mungkinkah pasukan dewa kematianku yang memberi tahu mereka? Mata komandan itu berkilat dingin, dan dia berkata dengan muram, sekarang aku punya alasan untuk mencurigai bahwa kau mungkin mata-mata yang dikirim oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Merampas hakikat hidupmu yang hakiki mungkin merupakan pertunjukan penderitaan. Tidak, tidak. Aku tidak berani. Raja Dunia Bawah ketakutan. Ini kejahatan serius. Komandan, mereka datang. Tiba-tiba, seorang anggota pasukan dewa kematian di sebelahnya berbicara. Panglima dan Raja Dunia Bawah menoleh dan melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terbang ke arah mereka. Raja Dunia Bawah menghela nafas lega. Kali ini, mereka tidak akan mengatakan kalau dia mata-matakan. Itu sungguh menakutkan. Bagaimana kata-kata seperti itu bisa diucapkan dengan santai. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. 4412. Segera, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terbang mendekat. Menatap kedua puncak raksasa itu, mata mereka berkilat dingin. Ledakan. Momen berikutnya. 3000 inkarnasi, pedang semua kejahatan, dan berbagai kedalaman pamungkas diaktifkan di saat yang sama. Benar sekali. Karena pihak lain ingin menyergap mereka, mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Hmm. Dong Yu Ming terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia hendak memberi perintah, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan bergerak terlebih dahulu. Membunuh. Terdengar suara gemuruh yang keras. Pedang all evil, lebih dari 20 ribu kedalaman pamungkas, melesat ke arah dua puncak raksasa. Itu tiba dalam sekejap. Berengsek. Cepat menghindar. Ekspresi Dong Yu Ming berubah. Sekarang, dia tidak peduli lagi dengan keberadaannya. Dia buru-buru mengaktifkan Momentary Time, meraih Ocean Nether King, berbalik, dan terbang menjauh. Karena itu terlalu mendadak. Begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan serangan balik. Anggota pasukan Dewa Kematian lainnya juga sama. Mereka bergegas keluar dari kegelapan dan melarikan diri dengan panik. Begitu banyak. Frenzy dan Serigala bermata putih memandang orang-orang ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Sekilas, ada sedikitnya 10 ribu orang yang bersiap menyergap. Untungnya, Qin Fei yang sangat peka terhadap aura pembunuh dan merasakan bahaya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan mati di tempat setelah dikelilingi oleh orang-orang ini. Ledakan. Disertai dua suara keras, kedua puncak raksasa itu pecah. Ombak besar yang menutupi langit seketika muncul di wilayah laut ini. Melihat para anggota tentara Dewa Kematian. Mereka yang memiliki hukum waktu berhasil lolos dari Malapetaka. Namun, mereka yang tidak menguasai hukum waktu tentu saja tidak seberuntung itu. Darah mereka berceceran di mana-mana. Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri pun terluka parah dan kehilangan kemampuan tempur mereka. Lagi pula, ini adalah pedang segala kejahatan, lebih dari 20 ribu kedalaman tertinggi. Di antara semuanya, ada 3 ribu kedalaman utama dari hukum kehidupan dan kematian. Kalau saja para anggota pasukan Dewa Kematian tidak berpengalaman dalam pertempuran dan tidak panik saat menghadapi bahaya, mereka pasti sudah musnah. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mereka tahu kalau kita sedang menyergap di sini? Dong Yu Ming berhenti dan menoleh untuk melihat anggota pasukan Dewa Kematian. dan wajahnya sangat muram. Setelah perhitungan kasar, sekarang, hanya tersisa sekitar 8 ribu orang. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan hampir 2 ribu orang dalam sekejap. Mereka telah kehilangan begitu banyak orang bahkan sebelum pertempuran dimulai. Lebih jauh lagi, orang-orang yang tersisa semuanya berada dalam keadaan yang amat menyedihkan. Bagi tentara Dewa Kematian, ini adalah penghinaan besar. Raja Dunia Bawah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terbang ke langit dan menatap ke arah sekelompok orang. Ketika mereka melihat Raja Dunia Bawah, mereka tercengang. Dalam hatinya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pasti orang ini yang membuat masalah lagi. Mereka semua dari pasukan Dewa Kematian. Jumlah mereka banyak sekali, tidak mungkin satu regu penuh, kan? Sigila melirik Dong Yu Ming dan 8 ribu orang lainnya, dan pupil matanya mengerut. Kali ini, kesalahannya Qin Fei Yang. Kalau tidak, mereka pasti sudah menjadi hantu pengembara sekarang. Kau benar-benar sangat menghargai kami. Kau bahkan mengatur begitu banyak orang untuk menyergap kami. Namun, kamu tidak menyangka kalau kami akan bertindak lebih dulu, bukan? Qin Fei Yang mencibir. Dong Yu Ming bertanya dengan suara berat, bagaimana kau tahu kami sedang menyergap di sini? Siapa kamu? Sebutkan namamu. Kita tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Kata orang gila itu dengan nada meremehkan. Dong Yu Ming. Panglima pasukan ke-10 pasukan Dewa Kematian. Dong Yu Ming berbicara. Dan dia ikan besar. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut. Saat itu, Dong Yu Ming hanya wakil komandan regu ke-10. Kesenjangan antara seorang wakil komandan dan seorang komandan cukup besar. Serigala bermata putih bergumam, aku ingin tahu apakah komandan ini tahu situasi sembilan regu lainnya. Tangkap dia dan baca ingatannya. Apa kau tidak tahu? Orang gila itu tersenyum dan menatap Dong Yu Ming, kalian dari pasukan Dewa Kematian benar-benar tidak takut mati. Dong Yu Ming baru saja meninggal belum lama ini, dan sekarang ada satu lagi. Apa? Dong Yu Ming mati di tanganmu. Dong Yu Ming terkejut. Kalau tidak, menurutmu dia masih di restoran. Orang gila itu mencibir. Bajingan. Kau benar-benar membuat marah pasukan Dewa Kematian ku. Dong Yu Ming meraung. Kami bahkan tidak takut pada Dong King Yuan, mengapa kami harus takut padamu, seorang komandan belaka. Orang gila itu mencibir. Tetapi sebenarnya dia masih sedikit gugup. Karena jumlah orang yang hadir di sini lebih dari 8000 orang, dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dong Yu Ming menahan niat membunuhnya dan berkata dengan suara berat, Sebelum aku membunuhmu, jawab aku dulu. Bagaimana kau tahu kami sedang menyergap di sini? Kau harus bertanya pada Raja Dunia Bawah. Qin Fei Yang tertawa. Ketika Dong Yu Ming mendengar ini, dia segera menoleh menatap Raja Dunia Bawah, matanya dipenuhi amarah. Raja Dunia Bawah terkejut. Kemudian, ketika dia melihat tatapan mengejek Qin Fei Yang, dia langsung mengerti bahwa Qin Fei Yang mencoba menjebaknya. Dia segera menatap Dong Yu Ming dan berteriak, Komandan, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Selain kamu, aku benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain di lautan tabu ini yang memiliki kemampuan untuk memerintahkan binatang laut ini dan memberi tahu mereka. Dong Yu Ming sangat marah dan menamparkan kepala Raja Dunia Bawah. Qin Fei Yang, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Raja Dunia Bawah meraung, lalu disertai teriakan, dia tewas di tempat, tubuh dan jiwanya hancur. Pembunuhan yang bagus. Si gila bertepuk tangan dan tertawa. Aku membunuh mata-mata yang kau kirim. Apa yang membuatmu begitu senang? Dong Yu Ming menatap si gila dengan muram. Kami bilang dia mata-mata, jadi memang begitu. Apakah kamu tidak punya otak? Jika dia benar-benar salah satu dari kita, mengapa kita biarkan dia mati di tanganmu? Si gila tertawa, kata-katanya penuh ejekan. Hem. Dong Yu Ming terkejut. Kau bahkan tidak mengerti ini. Sepertinya otakmu benar-benar seperti otak babi. Kami tahu kau menyergap di sini karena kami pintar. Ini tidak ada hubungannya dengan Raja Dunia Bawah. Si orang gila tertawa. Itu tidak ada hubungannya dengan Raja Dunia Bawah. Ekspresi Dong Yu Ming membeku. Apakah dia tertipu oleh ketiga orang ini? Tak termaafkan. Bunuh mereka untukku. Setelah mendengar aumannya, delapan ribu anggota pasukan Dewa Kematian segera menyerbu ke belakang Dong Yu Ming. Mereka mengaktifkan berbagai misteri tertinggi mereka, dan kehendak Dao Surgawi meletus. Aura mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan membanjiri dunia. Marah karena terhina. He he. Untuk bisa menjadi komandan tim ke-10 dengan otak seperti itu, sepertinya pasukan Dewa Kematian tidaklah hebat. Si gila mencibir, lalu pedang jahat pun muncul lagi. Walau di permukaan dia tampak meremehkan, tapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Pasukan Dewa Kematian masih memiliki lebih dari delapan ribu orang tersisa. Setiap orang memiliki enam kedalaman tertinggi, yang jumlahnya lebih dari empat puluh delapan ribu. Dan mereka semua memiliki kehendak surga. Ini juga angka yang sangat menakutkan. Kakak senior, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi orang-orang ini. Simpan kekuatan segala kejahatan untuk saat-saat kritis di masa mendatang. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan si gila dan menatap kelompok Dong Yu Ming. Meskipun selalu dikatakan bahwa kekuatan Qin Fei Yang dapat melawan tiga ribu orang, pada kenyataannya, jauh lebih dari itu. Karena dia memiliki kedalaman hukum kehidupan dan kematian yang tertinggi. Dia juga memiliki kehendak surga ganda. Kedua kartu truf ini mampu meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. 4.413 Apa yang sedang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba melawan seluruh tim kita sendirian? Meskipun kami telah menderita banyak korban, kami masih memiliki lebih dari 8.000 orang yang tersisa. Siapa yang kamu pandang rendah? Semua anggota pasukan Dewa Kematian Murka dengan tindakan Qin Fei Yang. Ledakan. Lebih dari 48.000 kedalaman utama hukum tertinggi menyerang Qin Fei Yang dengan gila. Wilayah laut langsung menguap, sungguh mengerikan. Selamat, tebakanmu benar. Aku akan melawan tim kesepuluhmu sendirian. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan pasukan Dewa Kematian selain memiliki lebih banyak orang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan 3.000 klon di belakangnya mengaktifkan kedalaman tertinggi mereka. 21.000 kedalaman. Meskipun jumlahnya kurang dari setengah lawan, dengan meletusnya keinginan ganda Dao Surgawi, kekuatannya langsung melambung ke tingkat lain. Kehendak ganda Dao Surgawi melawan Dao Surgawi tingkat pertama jelas merupakan situasi satu lawan dua. Dengan kata lain, 18.000 hukum utama dan kedalaman utama Qin Fei Yang dapat menyamai 36.000 kedalaman utama lawan. 18.000 hukum utama dan kedalaman utama saja sudah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, apalagi 3.000 hukum utama kehidupan dan kematian. Kedalaman hidup dan mati yang paling dalam pada awalnya lebih kuat daripada hukum dan kedalaman tertinggi. Ditambah dengan keinginan ganda dari Dao Surgawi, itu berarti bahwa 3.000 hukum dan kedalaman tertinggi Qin Fei Yang dapat menandingi 9.000 hukum dan kedalaman tertinggi yang mengandung Dao Surgawi. 18.000 hukum pamungkas dan kedalaman pamungkas bisa menandingi 36.000 hukum pamungkas dan kedalaman pamungkas lawan. 3.000 hukum pamungkas dan kedalaman pamungkas bisa menandingi 9.000 hukum pamungkas dan kedalaman pamungkas lawan. Dengan kata lain, 21.000 hukum pamungkas dan kedalaman pamungkas Qin Fei Yang Dapat menandingi 45.000 hukum pamungkas dan kedalaman pamungkas milik lawan. Dalam sekejap mata Kedalaman-kedalaman kedua belah pihak bertabrakan dengan ledakan keras Dan pemandangan yang mengguncang bumi langsung muncul Aura mengerikan menyebar ke segala arah bagai air terjun Pemandangan ini belum pernah terlihat sebelumnya Ini juga merupakan pertama kalinya Qin Fei yang bertarung melawan lebih dari 8000 ahli Yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi Retakan Gemuruh Kedalaman yang terdalam terus pecah Meletus menjadi kembang api yang cemerlang Kehampaan, cakrawala, dan bumi semuanya menjadi kacau Seakan-akan dunia baru saja diciptakan Sebuah kontes Pada akhirnya, Qin Fei yang dikalahkan Meskipun dia memiliki dua kehendak Dao Surgawi Dan kedalaman tertinggi hukum kehidupan dan kematian yang sangat kuat Lawan-lawannya kalah jumlah jauh lebih banyak 21.000 makna mendalam tertingginya setara dengan 45.000 makna mendalam tertinggi milik musuh Namun, musuh memiliki lebih dari 8.000 orang Jadi mereka memiliki lebih dari 48.000 makna mendalam tertinggi Inilah perbedaan angkanya Jika partai lain memiliki 6 atau 700 orang lebih sedikit Dia akan memiliki peluang untuk menang Sebab kehilangan 5-600 orang sama saja dengan kehilangan 3-4.000 profanditas tertinggi Engah Dia memuntahkan seteguk darah naga berwarna ungu emas Wajah Qin Fei yang menjadi pucat Tetua Qin Qin si kecil Si gila dan serigala bermata putih terkejut Jangan panik Qin Fei yang mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berdua membantu Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat 3.000 misteri tertinggi yang tersisa Ketiga ribu makna mendalam tertinggi ini ditinggalkan oleh para anggota pasukan Dewa Kematian dan mereka menyerbu ke arahnya dengan kekuatan yang mengejutkan Meskipun para anggota tentara Dewa Kematian berada di atas angin, mereka tidak merasakan kegembiraan apapun pada saat ini Menghancurkan 45.000 makna mendalam tertinggi sendirian Di seluruh kerajaan ilahi, selain Lu Yuntian, yang juga memiliki dua kehendak daosurgawi dan hukum hidup dan mati, siapa lagi yang bisa melakukan ini Begitu mengerikannya sampai membuat mereka putus asa Jika pertarungan satu lawan satu, hanya Lu Yuntian yang bisa melawan Qin Fei yang Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Lu Yuntian, yang mereka harapkan, sebenarnya adalah setan batin Qin Fei yang Orang yang menakutkan seperti itu harus mati Itulah yang ada di pikiran Dong Yu Ming dan para anggota pasukan Dewa Kematian Sekarang, Qin Fei yang baru menguasai enam kedalaman tertinggi, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan Jika dia menguasai semua kedalaman hukum tertinggi di masa depan, seberapa mengerikankah dia? Total ada sembilan kedalaman utama, yaitu masing-masing adalah waktu, ruang waktu, kematian, kehidupan, melahap, karma, kehancuran, kehampaan, serta cahaya dan kegelapan Akan baik-baik saja jika orang ini tidak memiliki 3.000 inkarnasi Lagipula, bukan berarti dinasti tengah tidak memiliki orang-orang yang menguasai semua kedalaman hukum tertinggi Tetapi Namun, memiliki 3.000 inkarnasi adalah cerita yang berbeda Setelah 3.000 inkarnasi diaktifkan, mereka akan mampu mengaktifkan total 27.000 kedalaman tertinggi Ditambah dengan kehendak ganda jalan surgawi, 27.000 kedalaman tertinggi akan mampu menyaingi 54.000 kedalaman tertinggi pada level yang sama Jika kedalaman terakhirnya tentang hukum kehidupan dan kematian disertakan Ketika saatnya tiba Dengan kekuatan Qin Fei yang saja, dia bisa melawan 63.000 kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi 63.000 makna mendalam Berdasarkan anggota pasukan Dewa Kematian, jika masing-masing dari mereka memiliki 6 makna mendalam, mereka akan membutuhkan 11.000 orang 11.000 orang telah melampaui kekuatan tempur keseluruhan regu ke-10 mereka Sebab, regu ke-10 mereka, termasuk dua komandannya, hanya beranggotakan 10.002 orang Dengan kata lain Begitu Qin Fei yang menguasai semua kedalaman hukum Pamungkas, dia akan mampu menghancurkan seluruh pasukan Tentara Dewa Kematian hanya dengan kekuatan tempurnya sendiri Konsep macam apa ini? Memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka mati rasa Karena itu, mereka bertekad untuk tidak membiarkan orang ini terus tumbuh Kalau tidak, siapakah yang mampu menekannya di masa mendatang? Mati Dong Yu Ming meraung Saat kekuatan hukum melonjak keluar, semua kedalaman utama hukum utama diaktifkan dalam sekejap Sebagai komandan regu ke-10 Dia secara alami lebih kuat daripada anggota pasukan Dewa Kematian Dia telah menguasai total 8 kedalaman hukum tertinggi Dengan kata lain Selain hukum cahaya dan kegelapan, dia telah menguasai semua hukum utama 8 kedalaman tertinggi melesat menembus langit dan mengikuti di belakang 3.000 kedalaman tertinggi, menyerbu ke arah Qin Fei Yang Apakah kau pikir kau bisa membunuhku hanya karena kau punya sedikit keunggulan? Ketidaktahuan sungguh menakutkan Ada kilatan dingin di mata Qin Fei Yang Memang benar bahwa dia tidak sebanding dengan orang-orang ini dalam benturan kedalaman yang paling dalam Namun, dia masih memiliki mata surga Berdengung Dengan lambayan tangannya, sebuah formasi waktu muncul di kekosongan di bawah kakinya Mengaum Mengikuti dengan saksama Diiringi raungan naga yang menggetarkan bumi, jiwa naga ungu emas itu meraung Mata surga langsung aktif Mata surga Dong Yu Ming terkejut Mata surga, ditambah dengan formasi waktu, aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan Qin Fei Yang tersenyum dingin Dalam sekejap, 8 kedalaman tertinggi Dong Yu Ming dan 3.000 kedalaman tertinggi lainnya semuanya direplikasi Wah! Dua gelombang kedalaman tertinggi bertabrakan sekali lagi Bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi Dong Yu Ming dan 8.000 anggota pasukan Dewa Kematian juga memuntahkan seteguk darah Jelas sekali Mereka semua terluka parah Hanya pasukan ke-10 dari pasukan Dewa Kematian yang punya kemampuan sebatas ini Qin Fei Yang berbicara, matanya penuh dengan sarkasme Dong Yu Ming mengepalkan tangannya erat-erat Kekuatan orang ini jauh melampaui imajinasinya Cara seperti itu tidak bisa lagi digambarkan dengan kata kuat Itu tidak normal Karena kita sudah bertemu, tinggalkanlah kedalaman batinmu yang terdalam Qin Fei Yang tersenyum dingin 3.000 klon melambaikan tangan mereka, dan formasi waktu muncul di bawah kaki mereka Banyak jiwa naga ungu emas meraung, dan mata surga diaktifkan Apa? Mata Dong Yu Ming bergetar Hanya Qin Fei Yang yang mengaktifkan mata langit, dan dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan Ditambah dengan 3.000 klon, betapa mengerikannya itu Sekarang, mereka tidak berani mengaktifkan kedalaman terdalam mereka Karena begitu kedalaman tertinggi diaktifkan, 3.000 klon tersebut pasti akan bereplikasi Ini bukan masalah penggandaan atau pelipat gandaan Karena masing-masing dari 3.000 klon dapat mereplikasi kedalaman tertinggi mereka 1 klon dapat mereplikasi puluhan ribu kedalaman tertinggi 10 klon dapat mereplikasi ratusan ribu kedalaman tertinggi Berapa banyak klon yang dapat direplikasi oleh 3.000 klon Sulit dipercaya Komandan Jangan ragu lagi, cepat keluarkan kartu truf kita Seorang anggota berteriak Kartu truf Qin Fei Yang terkejut Kartu truf apakah yang dimiliki orang ini Dong Yu Ming menatap Qin Fei Yang dan tertawa Kau sangat kuat, tapi di hadapanku 3.000 klon milikmu dan mata langit tak berguna Ledakan Disertai suara keras, aura mengerikan keluar dari tubuh Dong Yu Ming Mengikuti dengan saksama Pedang sepanjang tiga kaki muncul Itu penuh warna dan tak tertandingi Apakah ini senjata Soverein? Tidak Ini adalah kekuatan asal Qin Tuwa, hati-hati Frenzy berteriak Inilah yang mereka takutkan Meskipun kekuatan mereka saat ini sangat kuat Tidak peduli seberapa kuat mereka Mereka tidak sebanding dengan kekuatan asal kerajaan ilahi Hancurkan dirimu demi aku Dong Yu Ming tertawa terbahak-bahak Pedang sepanjang tiga kaki yang dibentuk oleh kekuatan asal Menyerang Qin Fei Yang dengan ganas Sebelum mencapainya, ujung yang mengerikan itu Langsung menghancurkan Qin Fei Yang dan tiga ribu klon Ayo pergi Mata Qin Fei Yang bergetar Dia segera mengaktifkan kehendak langit dan kehendak langit ganda Berbalik, dan bergegas ke depan Frenzy dan Serigala bermata putih Dia menyapu mereka berdua dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang Mengapa kamu berlari? Bukankah kamu sangat sombong? Jika kau sanggup, tetaplah di sini dan lawan aku dengan adil Dong Yu Ming tertawa liar dan mengejar dengan gila Jadi bagaimana jika dia memiliki tiga ribu klon? Jadi bagaimana jika dia telah menguasai kedalaman hukum kehidupan dan kematian, kehendak langit dan mata langit? Di hadapan kekuatan asal, dia akan selalu menjadi seekor semut Empat ribu empat ratus empat belas Sungguh sial Saya ingin menangkapnya dan merampas makna terdalamnya Tapi aku tidak menyangka bajingan itu masih memiliki kekuatan asal Si gila dan Serigala bermata putih sama-sama geram Berapa banyak kekuatan asal yang ditinggalkan kerajaan ilahi untuk dinasti tengah sebelum pergi? Dengan dua keinginan dari jalan agung, Dong Yu Ming dan yang lainnya tidak akan mampu mengejar mereka Namun jika Dong Yu Ming menghalangi jalan masuk ke dinasti tengah, maka mereka tidak akan punya harapan untuk masuk Kinzi kecil, pikirkanlah caranya Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan asal, itu tidak ada gunanya bahkan jika kita berhasil memasuki dinasti tengah Serigala bermata putih mengerutkan kening Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan asal, seperti yang dikatakan penguasa manusia, maka kita akan mengirim domba ke mulut harimau Si gila menggelengkan kepalanya Kamu terlalu banyak berpikir Bagaimana kita bisa melawan kekuatan asal kerajaan ilahi saat ini? Kinfei yang tersenyum pahit Dia ingin menghancurkan kekuatan asal Dong Yu Ming dengan satu pukulan, tetapi kekuatannya tidak mengizinkannya Si gila memutar matanya dan menyarankan, mengapa kau tidak mencoba menggunakan kekuatan asal alam kura-kura hitam dan melihat seberapa lemahnya dibandingkan dengan kekuatan asal kerajaan ilahi Itu jauh dari cukup Lagi pula, bukan berarti kamu tidak tahu Jika aku ingin mengendalikan kekuatan asal alam kura-kura hitam, pertama-tama aku perlu izin dari bocah nakal itu Kinfei yang tidak berdaya Mulut si orang gila berkedut Mengapa Kinfei yang, penguasa alam kura-kura hitam, terasa agak tidak berguna Dia tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali Kamu dulu sombong sekali, kenapa sekarang kamu mencalonkan diri Benar-benar sekumpulan anjing yang tidak berguna Jika kau punya nyali, lawanlah kami secara langsung seperti seorang pria Jangan membuat kami memandang rendah dirimu Bukan hanya Dong Yu Ming, tetapi para anggota tentara hidup dan mati juga berteriak Bajingan Siapa yang kau sebut anjing tak berguna Serigala bermata putih sangat marah Tenang Mereka mengejek kita karena mereka ingin memprovokasi kita untuk berhenti dan melawan mereka Kinfei yang menghibur Serigala bermata putih dan menoleh untuk melihat Dong Yu Ming dan yang lainnya, yang semakin jauh di belakang Dia mencibir dan berkata, kau ingin kami bertarung denganmu Tentu, kejarlah kami jika kau bisa Jadi bagaimana jika kau telah menguasai energi sumber Yang bisa kau lakukan hanyalah melihat kami menghilang tepat di bawah hidungmu Orang gila juga merupakan orang yang sangat rasional Bukan saja dia tidak marah, dia bahkan memandang Dong Yu Ming dan yang lainnya dan membalas dengan nada sinis Aku tidak akan marah, aku tidak akan tertipu, aku akan membuatmu marah sampai mati Hal ini membuat Dong Yu Ming dan yang lainnya marah Segera Mereka bertiga menepis sekelompok orang dan berhenti di udara di atas sebuah pulau kecil Kin tua Kenapa kita tidak memikirkan cara untuk memancing Dong Yu Ming pergi dan kemudian memburu anggota pasukan Dewa Kematian Mata si orang gila berbinar ketika dia terkekeh Memancing mereka pergi Kin Fe Yang sedikit terkejut Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang akan menjadi umpan Omong kosong Si gila dan serigala bermata putih berkata serempak sambil menatap Kin Fe Yang Kau ingin aku menjadi umpan Kin Fe Yang tercengang Tentu saja Kau telah menguasai dua kehendak langit dan kecepatanmu lebih cepat darinya Jika kau tidak pergi, apakah kita akan pergi Serigala bermata putih merasa tidak senang Kalau dia dan si gila ingin menjadi umpan Mereka sama saja dengan mencari kematian Jangan bersikap tidak masuk akal Meskipun aku memiliki dua kehendak surgawi Tetap saja ada risiko ketika berhadapan dengan energi sumber Wajah Kin Fe Yang menjadi gelap Hanya dengan risiko akan ada keuntungan Si orang gila tertawa Wajah Kin Fe Yang bergedut saat dia berkata tanpa daya Tanpa tiga ribu inkarnasiku Kau tidak akan bisa mengalahkan anggota pasukan Dewa Kematian Bagaimanapun, kekuatan mereka telah melampaui kekuatanmu Siapa yang kamu pandang rendah? Apakah kau pikir aku menyerap kekuatan jahat selama puluhan ribu tahun di dunia penyu hitam tanpa hasil? Biar ku beritahu, kalau aku mengerahkan segenap kekuatanku sekarang, mereka mungkin bukan tandinganku Si orang gila tertawa Benar-benar, Kin Fe Yang menatap si gila dengan ragu Si gila berkata dengan tidak sabar, jangan menunda-nunda Katakan saja, apakah kau ingin menjadi umpan? Kin Fe Yang merenung sejenak lalu mengangguk Asalkan kamu yakin bisa menangkap anggota pasukan Dewa Kematian, aku bisa menjadi umpannya Jangan khawatir Namun, untuk berjaga-jaga, sebaiknya biarkan Lin Yi Yi, leluhur iblis, dan mutian yang keluar untuk membantu Si gila memamerkan giginya Dengan bantuan jiwa pertempuran Lin Yi Yi dan dua orang lainnya, itu pasti seperti menambahkan sayap pada seekor harimau Baiklah, tetapi Anda harus memastikan keselamatan mereka Mereka belum menguasai kehendak surgawi, dan mereka tidak punya banyak kekuatan tempur Kin Fe Yang mengingatkan Jangan khawatir, kami akan melindungi mereka dengan ketat Serigala bermata putih tertawa Kin Fe Yang memutar matanya Apakah menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Jika Anda melindungi mereka dari dekat, siapa yang akan memburu anggota tentara Dewa Kematian? Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan Lin Yi Yi dan dua orang lainnya muncul Ada apa? Lin Yi Yi menatap Kin Fe Yang dengan curiga Orang gila, serigala bermata putih Saya butuh bantuanmu Kin Fe Yang menjelaskan situasinya secara singkat Ketika Lin Yi Yi dan dua orang lainnya mendengarnya, mereka langsung menatap langit di atas laut di depan mereka Mata mereka penuh dengan keterkejutan Lebih dari delapan ribu anggota pasukan Dewa Kematian dan kekuatan asal-usul Ini terlalu mengerikan Kalian tunggu dulu Dengan lebih dari delapan ribu anggota pasukan Dewa Kematian, bahkan jika kita menangkap mereka semua hidup-hidup Kita hanya bisa mendapatkan lebih dari empat puluh ribu warisan mendalam pamungkas Apakah layak mengambil risiko seperti itu? Mutian Yang mengerutkan kening Aduh! Kin Fe Yang, si gila, dan serigala bermata putih tercengang Ada apa? Apakah ada masalah dengan kata-kataku? Melihat reaksi ketiganya, Mutian Yang merasa curiga Saya katakan, Saudaramu, nada bicaramu sekarang benar-benar lebih buruk daripada penyakit kaki atlet Serigala bermata putih terdiam Hei, hei, hei Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Apa maksudmu dengan nada bicaraku yang lebih parah daripada penyakit kaki atlet? Anda menderita kutu air? Juga Menurut senioritas, kau harus memanggilku leluhur tua Kau benar-benar tanpa malu memanggilku kakak Wajahmu benar-benar besar Wajah Mutian Yang menjadi gelap Anak serigala ini, aku benar-benar tidak bisa banyak berkomunikasi dengannya Dia mudah membuat orang marah Apa yang kamu banggakan? Aku memanggilmu saudara karena aku sangat menghargaimu Serigala bermata putih itu mendengus dingin Matanya sedikit berputar, dan dia memamerkan giginya Karena kamu tidak mau, aku akan memanggilmu little yang mulai sekarang Enyah Mutian Yang menggertakan giginya karena marah Yang si kecil, kenapa bukanmu si kecil? Sungguh hal yang tidak bermoral Cukup Bukankah itu hanya sebuah nama? Kenapa kau begitu serius? Leluhur iblis menghibur Mutian Yang Bukankah dia mencari masalah dengan bersikap serius terhadap anak serigala ini? Sebenarnya, membunuh orang-orang dari pasukan Dewa Kematian dan merampas kemampuan mendalam mereka hanyalah hal sekunder Hal utama adalah melemahkan kekuatan seluruh pasukan Dewa Kematian Jika kita dapat memusnahkan tim ke-10 kali ini, tentu saja ancaman di masa mendatang akan berkurang Kinfei Yang memandang Mutian Yang dan tersenyum Mutian Yang menatap serigala bermata putih Lalu menatap Kinfei Yang dan mengangguk Alasan ini lebih tepat Namun, Dong Yu Ming memiliki kekuatan asal Tidak akan mudah untuk menyingkirkannya Selama kita bisa melenyapkan anggota tim ke-10 Tidak masalah apakah Dong Yu Ming mati atau tidak Kinfei Yang tersenyum Baiklah, kalau begitu, pikirkanlah cara untuk memancing Dong Yu Ming pergi Serahkan sisanya pada kami Mutian Yang menarik napas dalam-dalam Memiliki jiwa pejuang yang terkuat bukanlah hal yang baik Tanpa memahami kehendak surga, mereka harus berhadapan langsung dengan pasukan Dewa Kematian Kalau bukan karena mereka semua veteran, bagaimana mereka bisa berani menghadapi pasukan Dewa Kematian yang begitu mengerikan? Tidak akan mudah untuk membujuk Dong Yu Ming pergi Lagi pula, dia tidak bodoh Jika kamu benar-benar tidak mampu, janganlah memaksakan diri Leluhur iblis mengingatkan Aku tahu Kinfei Yang mengangguk dan tersenyum Kalian bersembunyi dulu Baiklah Sekelompok orang itu mengangguk dan langsung menghilang ke dalam laut di bawah Mata Kinfei Yang berbinar dan dia mengaktifkan 3.000 klon lagi Aktifkan teknik penyembunyian dan sembunyi Dipahami Ketiga ribu inkarnasi itu mengangguk dan mengaktifkan seni penyembunyian mereka, lalu langsung menghilang tanpa jejak Kinfei Yang menatap kehampaan di depannya dan segera merasakan aura kuat bergulung-gulung Dia segera mengaktifkan teknik penyembunyian dan bersembunyi di kehampaan Tidak lama kemudian Dong Yu Ming memimpin lebih dari 8.000 anggota pasukan Dewa Kematian dan Terbang Kami benar-benar kehilangan jejak keberadaan mereka Komandan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Seorang lelaki tua melirik kekosongan dan mengerutkan kening pada Dong Yu Ming Wajah Dong Yu Ming muram dan dia mendengus, kekuatan mereka tidak begitu besar, tetapi keterampilan melarikan diri mereka sangat hebat Mendengar hal itu, para anggota pasukan Dewa Kematian tidak dapat menahan senyum pahit Selain si Gilamo dan Raja Serigala bersayap emas, kekuatan Kinfei Yang sudah jelas bagi semua orang Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa mereka tidak sehebat itu? Jika bukan karena identitas Dong Yu Ming, mereka pasti sudah mendengus Satu-satunya tempat yang bisa mereka tujuh sekarang adalah empat benua besar Karena mereka tidak bisa memasuki dinasti tengah sama sekali Karena kita tidak bisa mengejarnya sekarang, kita akan pergi ke empat benua besar untuk mencarinya Saya tidak percaya mereka bisa menghilang dari dunia Dong Yu Ming melambaikan tangannya dan energi asal menghilang di tubuhnya Dia kemudian memimpin kelompok itu pergi Lakukan Pada saat ini Suara Kinfei Yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat Ledakan Momen berikutnya Aura mengerikan meledak satu demi satu Tiga ribu klon Kinfei Yang muncul di kehampaan pada saat yang sama Dalam sekejap Lebih dari dua puluh ribu serangan pamungkas muncul dan menyerang kelompok itu dengan gila-gilaan Apa? Dia benar-benar berani menyergap kita di sini Ekspresi kelompok itu tiba-tiba berubah Orang ini terlalu berani Di hadapan energi asal yang kuat Dia masih berani melakukan serangan balik seperti itu Itu benar-benar tidak terduga Orang ini benar-benar tidak dapat dilihat dengan mata biasa Empat ribu empat ratus lima belas Kalian semua, minggir Dong Yu Ming juga terkejut dan buru-buru meraung Pasukan dewa kematian yang berjumlah lebih dari delapan ribu orang Segera berbalik dan melarikan diri Dentang Diiringi suara keras yang menusuk telinga Pedang sepanjang tiga kaki yang dibentuk oleh energi asal muncul Pedang itu sangat kuat dan benar-benar memblokir semua ultimasi tertinggi Gemuruh Tabrakan antara ultimate ultimacis dan pedang sepanjang tiga kaki menyebabkan gelombang destruktif meletus Meskipun pasukan dewa kematian yang beranggotakan lebih dari delapan ribu orang berhasil lolos tepat waktu Mereka tetap terkena dampaknya Semuanya dalam keadaan kacau balau, dan darah mengalir dari tubuh mereka Melihat pemandangan ini, Dong Yu Ming mengepalkan tangannya, dan wajahnya tampak sangat muram Jika bukan karena kekuatan sumber, serangan balik Kinfei yang kali ini mungkin telah menyebabkan mereka musnah sepenuhnya Pikiran cerdas berarti mengerikan Terlebih lagi, dia punya nyali dan keberanian untuk melakukan serangan balik bahkan saat menghadapi pasukan dewa kematian Semua ini membuat kulit kepala seseorang geli Jika orang ini tidak disingkirkan sekarang, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar di masa mendatang Ledakan Niat membunuh melonjak di mata Dong Yu Ming Pedang sepanjang tiga kaki di tangannya memancarkan cahaya ilahi lima warna yang menyelaukan Kilatan cahaya yang mengerikan menyapu dunia Lebih dari 20 ribu ultimacis terakhir Kinfei yang semuanya runtuh dalam sekejap Bajingan kecil, bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka hari ini, aku akan membunuhmu dan menghancurkan jiwamu Kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi Dia meraung dan tidak mengaktifkan ultimate ultimaci Dia langsung memegang pedang sepanjang tiga kaki dan menyerang Kinfei yang Karena energi asal, tidak perlu mengaktifkan ultimaci tertinggi Kekuatan sumber asal dapat menghancurkan segalanya Pupil mata Kinfei yang mengecil Melihat ketiga ribu klon itu, dia berkata pada dirinya sendiri, lari Suara mendesing Pada saat itu, ketiga ribu klon tersebut mengaktifkan waktu instan dan kehendak ganda dao surga lalu melarikan diri ke segala arah Kinfei yang juga ikut berbaur dengan tiga ribu klon Karena tiga ribu klon itu, terlepas dari tinggi atau penampilan, semuanya sama persis dengannya Selama dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berbaur dengan tiga ribu klon, tidak seorang pun akan tahu siapa tubuh aslinya Mencoba melarikan diri lagi Tapi sekarang, si Gilamo dan Raja Serigala Sayap Emas tidak ada di sini, dan Kinfei yang sendiri juga belum berbicara Dengan begitu banyak klon, yang mana yang merupakan tubuh aslinya Para anggota pasukan Dewa Kematian yang berkumpul di kejauhan memandang Kinfei yang dan tiga ribu klonnya dengan heran Seperti yang diharapkan Untuk sesaat, mereka tidak dapat membedakan yang mana tubuh asli Kinfei yang Siapa peduli siapa di antara mereka yang merupakan mayat asli Bunuh mereka semua Dong Yu Ming mencibir Dengan tebasan pedangnya, lebih dari selusin inkarnasi dimusnahkan di tempat Mengikuti dengan saksama Dia tidak berhenti dan terus menyerang inkarnasi lainnya Dong Yu Ming menyaksikan kloningannya dihancurkan satu demi satu Hanya untuk menyadari bahwa tidak satu pun dari kloningan itu adalah tubuh asli Kinfei yang Dong Yu Ming perlahan mulai merasa sedikit gelisah Adapun anggota tentara Dewa Kematian, mereka tidak berani membantu Pertama, pedang sepanjang tiga kaki yang terbentuk dari kekuatan asal terlalu kuat Itu akan memengaruhi mereka juga Kedua, mereka tidak memiliki kekuatan asal, jadi mereka bukan tandingan Kinfei yang Yang paling penting Saat ini, mereka tidak berani mengaktifkan ultimate profound Karena begitu ultimate profound diaktifkan, Kinfei yang dan tiga ribu klonnya akan segera mengaktifkan mata surga Metode terkuat mereka adalah ultimate profound Sekarang mereka bahkan tidak berani mengaktifkan ultimate profound Mereka tentu saja tidak punya keberanian untuk membantu Mengejar tiga ribu inkarnasi membuat Dong Yu Ming yang gelisah tidak menyadari bahwa dia semakin jauh dari anggota pasukan Dewa Kematian Ayo cepat kita ikuti Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan kesempatan untuk membantu komandan Lagipula, si Gilamo dan Raja Serigala bersayap emas tidak muncul Mungkin ada konspirasi Seorang pria parubaya dari tentara Dewa Kematian berkata Semua orang mengangguk Tapi saat ini, laut di bawahnya memicu gelombang besar yang menutupi langit Didampingi dua aura yang menakutkan, dua sosok itu membubung tinggi ke angkasa Ini Lebih dari delapan ribu orang terkejut saat melihat ke bawah Jika bukan si Gilamo dan si Serigala bermata putih, siapa lagi Kalian cukup pintar Kita memang punya konspirasi Tapi konspirasi ini tidak ditujukan pada Dong Yu Ming Tapi pada kalian Si orang Gilamo tertawa Kekuatan semua kejahatan melonjak, seolah-olah merupakan perwujudan kejahatan Menyebabkan orang-orang tidak dapat menahan rasa takut Menargetkan kita Hanya kalian berdua Jangan bilang kalian pikir kalian adalah Qin Fei Yang Memahami tiga ribu inkarnasi, hukum kehidupan dan kematian, mata surga, dan kehendak ganda surga Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri Dengan kekuatan tim kesepuluh kita, membunuh kalian berdua sampah semudah membunuh seekor anjing Delapan ribu orang tentara dewa kematian mencibir Mereka adalah orang-orang terbodoh yang pernah mereka lihat Menghadapi lebih dari delapan ribu orang, mereka bukan saja tidak lari menyelamatkan diri, tetapi malah mengambil inisiatif untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian Karena mereka sangat ingin mati, mereka akan memenuhi keinginan mereka Membunuh kalian semua, aku yakin Qin Fei yang pasti akan kesakitan Sampah, pergilah ke neraka Sekelompok orang itu tertawa menghina saat mereka bersiap mengaktifkan ultimate profound mereka Kalau mereka benar-benar mengaktifkan jurus pamungkas mereka, si serigala bermata putih dan si orang gila sudah pasti akan musnah Bagaimanapun, lebih dari delapan ribu orang berarti ada lebih dari empat puluh delapan ribu makna mendalam tertinggi Dan semuanya berisi kehendak surga Ini juga merupakan alasan mengapa orang-orang ini begitu percaya diri Namun, si gila dan serigala bermata putih melihat kejadian ini tanpa rasa panik Mereka sangat tenang Bahkan ada sedikit ejekan di sudut mulut mereka Siapakah yang terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri? Siapa yang bodoh? Siapakah sampah sebenarnya? Kita lihat saja Wuih Tepat saat ultimate profound kelompok itu hendak terbentuk, tiga sosok lain muncul dari laut di bawah Itu benar Itu adalah Lin Yi Yi, leluhur iblis, dan Mutianyang Mata kelupaan, mata keputusasaan, dan mata kejahatan langsung aktif Pikiran beberapa orang langsung kosong, dan ingatan mereka pun secara paksa Dirampas Ada pula yang langsung terjerumus ke jurang keputusasaan, tidak mampu melepaskan diri Orang-orang yang tersisa dikuasai oleh mata kejahatan dan jatuh ke dalam keadaan gila Ya Pada saat ini, lebih dari delapan ribu orang tentara dewa kematian semuanya didominasi oleh tiga jiwa pertempuran yang terkuat Ultimate profound yang hendak terbentuk juga runtuh di tempat Sekarang mereka Terutama mereka yang dikuasai oleh Eye of Despair dan Eye of Oblivion Itu setara dengan kehilangan kesadaran untuk melindungi diri dan berdiri di sana menunggu untuk dipukuli Ayo cepat! Mereka semua memiliki kehendak surga Kita tidak dapat mengendalikan mereka dalam waktu lama Desak Mutianyang Jangan khawatir Sesaat saja sudah cukup Si gila tersenyum Dengan lambayan tangannya yang besar, pedang jahat muncul entah dari mana Memancarkan sisi tajam yang tidak terlalu menakutkan Tetapi Itu lebih dari cukup untuk membunuh orang-orang yang didominasi oleh tiga jiwa pertempuran dan tidak dapat mengaktifkan profound ultimate mereka Dentang Seperti pedang dewa yang terhunus Pedang jahat berubah menjadi kilatan cahaya dan membunuh dalam sekejap Tepi yang tak tertandingi langsung menenggelamkan sekelompok orang Ah! Ceritan pun terdengar Dalam sekejap, tubuh lebih dari delapan ribu orang hancur berkeping-keping oleh pedang jahat Bahkan jiwa mereka sebagian besarnya musnah oleh pedang all evil Kau tidak menyangka akan jatuh ke tangan orang-orang bodoh seperti kami Serigala bermata putih itu tertawa keras dan melompat Tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk menghancurkan jiwa mereka sendiri Kekuatan hukum melonjak keluar dan menekan jiwa-jiwa yang tersisa dari kelompok orang ini Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi tadi? Sekelompok orang itu ketakutan luar biasa Mereka pikir mereka bisa dengan mudah membunuh kedua orang ini Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, mereka akan menjadi tawanan pihak lain Kesalahan terbesar yang telah kau buat adalah kau hanya memandang Kinfei yang Si gila, si serigala bermata putih, dan mengabaikan keberadaan kami Mata kejahatan, mata keputusasaan, dan mata kelupaan kita tidak bisa dianggap remeh Mutianyang memandang sekelompok orang itu dan mencibir Mata keputusasaan, mata kelupaan, mata kejahatan Sekelompok orang itu gemetar Mereka telah mendengar tentang Eye of Despair dan Eye of Evil Namun mereka tidak menyangka bahwa Eye of Oblivion pun telah berevolusi Seperti yang diharapkan, mereka lah yang sebenarnya bodoh Mereka bahkan mengabaikan beberapa jiwa petarung terkuat ini Dalam sekejap mata Dong Yu Ming, yang mengejar Kinfei yang dan 3000 inkarnasinya Merasakan aura pedang jahat segalanya dan langsung berhenti Menoleh untuk melihat kekosongan di belakangnya Karena itu Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pedang jahat telah membunuh lebih dari 8000 orang Dan dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa serigala bermata putih telah menindas jiwa lebih dari 8000 orang Adegan ini membuatnya hampir gila Dia tidak pernah menyangka bahwa target Kinfei yang dan yang lainnya sebenarnya adalah anggota di bawah komandonya Kalau dia masih tidak mengerti sampai sekarang, maka dia akan sangat bodoh Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Kinfei yang dan yang lainnya Kinfei yang mengambil tindakan dan membujuknya pergi Si Gilamo, Raja Serigala bersayap emas, dan leluhur iblis mengambil kesempatan untuk menyerang bawahannya Rencana yang bagus Pada saat ini, Kinfei yang akhirnya berdiri dan menatap Dongyuming sambil tersenyum Kau bahkan lupa tentang keselamatan bawahanmu Sepertinya kau benar-benar ingin membunuhku Dongyuming mengepalkan tangannya dan berbalik menatap Kinfei yang Jika matanya bisa membunuh, saat ini, matanya pasti akan mengubah Kinfei yang menjadi abu Tapi jangan marah Karena sekalipun orang seperti Dongkingyuan, dia tidak akan menyangka kita berani melakukan hal ini Lagi pula, dalam situasi kita saat ini, kebanyakan orang akan memilih untuk melarikan diri demi keselamatan mereka Siapa yang berani menjebak dan merencanakan sesuatu terhadapmu Kinfei yang tersenyum tipis Mendengar ini, Dongyuming merasa marah sekaligus takut Monster macam apa mereka Mereka sudah dalam situasi hidup dan mati, tetapi mereka masih bisa melakukan sesuatu yang tidak terduga Apakah ini lawan yang akan dihadapi Dinasti Tengah? 4.416 Tepat saat Dongyuming teralihkan, Kinfei yang mengaktifkan dua kehendak langit dan waktu instan Yang langsung melewati kepala Dongyuming Mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan Mengikuti dengan saksama Dia bergegas menuju matman dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang Adapun tiga ribu klon lainnya, mereka mengaktifkan makna tertinggi mereka dan menyerbu ke arah Dongyuming Pergilah ke neraka Dongyuming meraung Pedang sepanjang tiga kaki di tangannya mencabik ke segala arah Tiga ribu inkarnasi dan makna utamanya musnah di tempat Langsung Dia berbalik dan menatap punggung Kinfei yang Matanya berkilat penuh niat membunuh saat dia bergumam Jika aku tidak membunuhmu Aku, Dongyuming, bersumpah bahwa aku bukan manusia Wih Pada saat itu Dia mengaktifkan waktu sesaat dan mengejar mereka dengan gila-gilaan Masih belum menyerah Kinfei yang mengerutkan kening Setelah jatuh ke tangannya dua kali Orang ini jelas sudah kehilangan akal sehatnya Karena orang yang sedikit rasional akan memilih untuk menyerah begitu saja Lagipula, ia telah menguasai dua kehendak surga Bagaimana ia bisa mengejarnya hanya dengan satu tingkat kehendak surga Segera Dia bertemu dengan Matman dan yang lainnya Ayo pergi Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim Mutianyang, leluhur iblis, Lin Yiye, dan lebih dari delapan ribu jiwa sisa yang tersegel ke dunia kura-kura hitam Kemudian, dia menggulung serigala bermata putih dan orang gila dan melarikan diri dengan kecepatan kilat Apakah orang ini gila? Dia masih mengejar kita? Serigala bermata putih menoleh dan menatap Dongyuming yang seperti orang gila, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Tidak masalah Segera, kita bisa menyingkirkannya Kinfei yang menggelengkan kepalanya Namun, jika mereka bertemu lagi di masa mendatang, dia harus berhati-hati Karena orang gila bisa melakukan apa saja Jangan lari Berhenti di situ Jika kau punya nyali, berhentilah dan bertarung sampai mati bersamaku Melihat kelompok Kinfei yang semakin menjauh, Dongyuming dipenuhi kebencian Tetapi pada saat yang sama, dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya Walaupun dia telah berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat mengejar ketiga orang ini Aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku tidak akan Kemarahan yang dirasakannya seperti dirasuki setan Ia meraung ke langit saat pedang sepanjang tiga kaki itu menebas dengan ganas Kekosongan di sini dan langit runtuh Ombaknya mencapai ketinggian puluhan ribu kaki Itu seperti adegan akhir Setengah jam kemudian Kelompok Kinfei yang berhenti di atas sebuah pulau Sekarang aman Orang gila itu menatap kekosongan di belakangnya dan tak dapat menahan diri untuk menghembuskan napas dalam-dalam Sekalipun dia punya dua pasang sayap, dia tidak akan mampu mengejar kita Serigala bermata putih memperlihatkan ekspresi meremehkan Sayap Kinfei yang dan si gila tercengang Berbicara-berbicara, mereka berpikir, mereka ingat-ingat-ingat sayap, sayap-sayap-sayap Sayap-sayap ini, miliknya, 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 miliknya Tapi mereka tidak S. Serigala bertanya-bertanya-bertanya Frenzy bertanya dengan rasa ingin tahu Saudara Wolf, apakah sayap di punggungmu punya kegunaan lain selain menambah kecepatanmu? Apa? S. Wolf segera menatap Matman dengan waspada Aku tidak akan mencuri sayapmu Kenapa kau menatapku seperti pencuri? Orang gila itu melotot marah padanya S. Wolf tertawa dan menggelengkan kepalanya Sayap-sayap ini tidak punya kegunaan lain selain untuk meningkatkan kecepatanku Kau sudah melihatnya sendiri Ini adalah sesuatu yang tidak bisa membuatmu iri Siapa yang iri? Orang gila itu mengerucutkan bibirnya Tapi sejujurnya, dia sedikit iri Karena sayap serigala dapat meningkatkan kecepatan waktu instannya Selain itu, dapat dipadukan dengan waktu instan yang sesungguhnya Dengan kata lain, ia dapat mengaktifkan waktu instan dan sayapnya secara bersamaan Meskipun kecepatan ini tidak dapat dibandingkan dengan Kehendak langit, ganda milik Kinfei Yang Namun pada dasarnya itu merupakan eksistensi yang tak tertandingi bagi orang lain Kindage, ada sesuatu yang perlu aku laporkan padamu Pada saat ini Suara teratai api terdengar di benak Kinfei Yang Ada apa? Kinfei Yang sedikit terkejut Apakah kamu tidak membuju adik iparmu untuk menerima warisan hukum cahaya dan kegelapan? Bukan tentang itu Kaka ipar sudah menerima warisan hukum cahaya dan kegelapan Kata teratai api Lalu apa masalahnya? Kinfei Yang was sespesius Teratai api berkata Longchen menerima berita ketika dia merampok anggota pasukan Dewa Kematian Berita Kinfei Yang terkejut Ya Setiap orang yang datang kali ini meninggalkan jiwa ilahi mereka di dinasti tengah terlebih dahulu Kata teratai api Apa? Kinfei Yang mengangkat alisnya Itu sungguh tidak terduga Ada apa? Frenzy dan White Eye Wolf melihat kelainan Kinfei Yang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya Kinfei Yang berkata Teratai api berkata bahwa semua anggota pasukan Dewa Kematian meninggalkan jiwa ilahi mereka di dinasti tengah Mustahil Mereka adalah anggota pasukan Dewa Kematian Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Keduanya tercengang Mereka mengira mereka bisa menghancurkan sebuah tim kecil Tapi mereka tidak menyangka tidak ada satupun di antara mereka yang tewas Suara mendesing Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri Sebenarnya, tidak masalah jika kamu memikirkannya Bagaimanapun, orang-orang ini telah dirampok dari jiwa ilahi mereka yang paling utama Bahkan jika mereka masih hidup, mereka tidak dapat melakukan apapun Frenzy sedikit terkejut dan mengangguk Itu masuk akal Dirampas jiwa ilahi mereka yang terakhir sama saja dengan menjadi lumpuh Bahkan, itu sama saja dengan dimusnahkan Ngomong-ngomong, ribuan orang yang mati di tangan kita di awal benar-benar beruntung Meskipun mereka meninggal lebih dulu, setidaknya mereka tetap memiliki jiwa ilahi mereka yang hakiki Serigala bermata putih memamerkan giginya Memang, Kinfei Yang dan Frenzy keduanya mengangguk Seribu orang yang meninggal pada awalnya dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi Jika tidak, jiwa ilahi mereka yang hakiki akan dirampas Tim kesepuluh pasukan Dewa Kematian memiliki sepuluh ribu anggota Sekarang, hanya tersisa seribu orang Ini kabar baik bagi kita Selanjutnya, apakah kita akan melanjutkan ke dinasti tengah? Serigala bermata putih bertanya Tentu saja Namun, apakah kita dapat berhasil atau tidak akan bergantung pada keberuntungan kita? Kinfei Yang berbisik dan bertanya Teratai api, apakah anggota pasukan Dewa Kematian kehilangan jiwa ilahi tertinggi mereka? Ya Teratai api menjawab Begitu cepat Kinfei Yang terkejut Baru satu jam Satu jam di luar sama dengan bertahun-tahun di dunia penyu hitam Teratai api tersenyum Apakah Longchen mengatakan sesuatu? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum Tidak Teratai api menjawab Itu bagus Karena jiwa ilahi mereka yang terakhir telah dirampok Tidak perlu lagi membiarkan mereka tetap hidup Mari kita singkirkan mereka Kata Kinfei Yang Oke Teratai api membalas dan menuju ke lembah penyegelan jiwa Ayo lanjutkan Kinfei Yang melambaikan tangannya dan menyapu Frenzy dan White Eye Wolf Dia kemudian mengaktifkan dua wheels of the Great Path dan menuju lebih dalam kelautan Apakah kita masih perlu mengaktifkan dua kehendak jalan agung? Serigala bermata putih mengerutkan kening Tentu saja Kita harus mencapai pintu masuk dinasti tengah sebelum Dongyuming Kalau tidak Karena dia menghalangi jalan Akan lebih sulit bagi kami untuk masuk Mata Kinfei Yang berbinar Meskipun Dongyuming telah menguasai delapan jiwa ilahi tertinggi Itu bukanlah apa-apa di hadapan mereka Akan tetapi Mereka harus waspada terhadap energi asal di tangannya Sebenarnya aku tidak begitu khawatir tentang Dongyuming Yang paling aku khawatirkan adalah binatang laut di Lautan Tabu Jika makhluk laut ini terus melapor ke dinasti tengah Peluang kita untuk memasuki dinasti tengah akan semakin rendah Frenzy mengerutkan kening Hal semacam ini tidak dapat dihindari Kita tidak bisa membunuh semua binatang laut di Lautan Tabu, kan? Lagi pula, kami tidak punya energi dan waktu Mari kita lakukan selangkah demi selangkah Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah Beberapa hari kemudian Setelah melaju dengan kecepatan kilat Sebuah pulau terapung muncul di langit wilayah laut di depan Hem Kinfei Yang dan rombongan berhenti dan menatap pulau itu Pulau di kehampaan ini tidak besar Hanya berukuran beberapa mil Orang dapat melihat dengan jelas pohon-pohon yang menjulang tinggi di pulau itu Dan hijaunya yang subur Lihat ke bawah Serigala bermata putih tiba-tiba menunjuk ke bawah pulau Kinfei Yang dan Frenzy melihat ke bawah Dan melihat sebuah pintu batu berdiri di laut di bawah pulau Pintu batu ini tingginya beberapa ratus kaki Dan seluruhnya berwarna hitam Pintu itu memancarkan Aura Kuno Mungkinkah ini pintu masuk ke dinasti tengah? Frenzy terkejut Itu mungkin Kinfei Yang mengangguk Ini karena ada pintu batu yang berdiri di permukaan laut Dari sudut pandang manapun, pintu itu tampak agak janggal Lalu apa gunanya pulau terapung? Serigala bermata putih menatap pulau terapung itu dengan kecurigaan di matanya Frenzy berpikir sejenak sebelum cahaya dingin melintas di matanya Tidak mungkin ada orang yang bersembunyi di pulau itu, kan? Mengapa kita tidak naik dan melihatnya? Kinfei Yang melangkah keluar dan langsung menuju pulau terapung Berhenti, penyusup Tapi pada saat ini Suara seorang lelaki tua terdengar Suara itu berasal dari pulau terapung di langit Benar-benar ada seseorang Kinfei Yang dan dua orang lainnya saling bertukar pandang Tanpa ragu, mereka terus terbang menuju pulau terapung Dengan kekuatan mereka saat ini Selama itu bukan penguasa kerajaan ilahi Mereka tidak takut Ledakan Keberadaan di pulau itu tampak sedikit marah Aura yang mengerikan meledak dan berubah menjadi gelombang tak terlihat yang bergulung ke arah Kinfei Yang dan kelompoknya Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri Frenzy mendengus dingin Auranya meraung dan bertabrakan dengan aura itu Aduh Namun, Frenzy memuntahkan setegup darah Aura itu lebih kuat dari milikku Tampaknya pihak lain telah menguasai setidaknya tujuh kedalaman utama dari hukum utama Frenzy menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap White Eye Wolf Ledakan Pada saat berikutnya Aura serigala bermata putih juga meledak Aura keduanya bergabung dan meledak ke arah pulau terapung 4.417 Serigala bermata putih dan si gila keduanya memahami makna utama dari enam hukum terkuat Menghadapi serangan gabungan keduanya Pihak lain secara alami bukanlah tandingan mereka dan dengan mudah menghancurkan mereka Hem Keberadaan di pulau itu pun mengeluarkan suara terdam Jelas sekali Ia juga mengalami beberapa cedera Kamu benar-benar berani menghentikan kami Kau sedang mencari kematian Si gila tertawa kecil Tepat saat ketiganya hendak melangkah ke pulau terapung Ledakan Tiba-tiba Aura yang mengerikan menyeruak keluar Mengikuti dengan saksama Sebuah layar cahaya muncul di tepi pulau Layar cahaya ini berwarna-warni dan menyilaukan mata Melihat layar cahaya ini Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mundur seperti sedang menghadapi musuh besar Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan Melihat seluruh kerajaan ilahi Satu-satunya hal yang dapat membuat mereka begitu ketakutan adalah sumber asal Itu benar Penghalang yang muncul di tepi pulau itu dibentuk oleh sumber asal kerajaan ilahi Ada origin sos, sepertinya tempat ini benar-benar pintu masuk ke sentral dinasti Si gila melirik pulau itu lalu menatap gerbang batu di bawahnya Matanya berkedip Itu benar Ini adalah pintu masuk ke dinasti tengah Tapi jangan pernah berpikir untuk melangkah ke dinasti tengah Diiringi suara serak, seorang lelaki tua berambut merah darah berjalan keluar dari pulau terapung Berdiri di belakang penghalang, dia menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mendongak Pria tua berambut merah itu memberi mereka perasaan dingin, seperti dewa kematian yang kejam Orang tua, kau yang menjaga pintu masuk Si gila bertanya Apakah anak muda zaman sekarang begitu kasar? Mata lelaki tua berambut darah itu berubah dingin Sangat kasar. Apa maksudmu? Mungkinkah ada anak muda lain yang datang ke sini? Si orang gila terkejut Tidak mungkin pemuda misterius itu, kan? Orang tua berambut darah itu tidak menjawab dan berkata dengan dingin Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera nyahlah, kalau tidak Kalau tidak apa? Si gila tertawa kecil Qin Fei Yang dan serigala bermata putih juga mengerutkan bibir mereka sambil tersenyum Apakah dia mencoba mengancam mereka? Anak muda, jangan terlalu sombong Orang tua ini tahu asal usulmu Qin Fei Yang, si gila mo, raja serigala bersayap emas Namun, ada penghalang yang dibentuk oleh energi asal di sini Bisakah kamu menerobosnya? Orang tua berpakaian merah darah itu mencibir Siapa yang kamu pandang rendah? Orang gila itu sangat marah Semua jenis makna mendalam tertinggi diaktifkan Bersama dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi Mereka menyerang gerbang batu di bawah pulau Ledakan Sebuah penghalang juga muncul di pintu batu Itu juga berwarna-warni dan memancarkan aura yang menakjubkan Jelas itu terbentuk dari energi asal Berbagai misteri tertinggi menghantam penghalang Namun, mereka bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun Mata orang gila itu menjadi gelap dan dia mengaktifkan kekuatan hukumnya Kekuatan itu berubah menjadi gelombang besar yang menghantam kekosongan di kedua sisi pintu batu Tetapi, dimanapun dia menyerang, ada penghalang yang dibentuk oleh energi asal Jangan buang-buang energi Anda Seluruh dinasti tengah berada di bawah perlindungan kekuatan asal Anggap saja dinasti tengah adalah ember besi Tanpa izin dari orang tua ini, tidak seorang pun bisa masuk ke dinasti tengah Orang tua berambut darah itu menatap ke arah ketiga orang itu dengan seringai di wajahnya Orang gila itu mengerutkan kening dan hendak menyerang lagi Qin Fei yang menghentikan orang gila itu dan menggelengkan kepalanya Jika seluruh dinasti tengah benar-benar berada di bawah perlindungan energi asal Maka kita tidak dapat menerobos dengan kekuatan kita Ya, sebagai perbandingan, Qin Fei yang lebih rasional Orang tua berambut darah itu mengangguk Qin Fei yang tersenyum tipis dan menatap lelaki tua berambut merah itu Dia mengejek, namun, apakah benar tidak ada yang bisa memasuki dinasti tengah Jika saya tidak salah, leluhur saya, Qin Batian, seharusnya berada di dinasti tengah sekarang Dia hanya menyelidiki dengan kata-kata ini Dia benar-benar ingin tahu apakah pemuda misterius itu telah memasuki dinasti tengah atau tidak Mendengar kata-kata Qin Fei yang Lelaki tua berambut darah itu mengepalkan tinjunya dan sedikit kemarahan terlihat di wajahnya Perubahan yang tidak normal ini semua tertangkap dengan jelas oleh Qin Fei yang Dia mendesah dalam hati Saudara bela diri senior, kamu tidak tahu terima kasih Sepertinya kita hanya bisa berdiri di sini dan menonton Karena reaksi lelaki tua berambut darah itu sudah cukup membuktikan bahwa pemuda misterius itu telah memasuki dinasti tengah Mengapa dia tidak menelepon kita Orang gila itu merasa sedikit terganggu Tanpa energi asal pemuda misterius itu, mereka tidak dapat menembus penghalang itu sama sekali Bukankah orang ini selalu melakukan segala sesuatunya sendirian Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya tak berdaya Sejujurnya, kadang-kadang, dia merasa iri pada pemuda itu Kemanapun dia pergi, dia akan pergi kapanpun dia mau, bagaikan burung bangol liar yang bebas berkeliaran Yang paling penting Betapapun menakutkannya tempat itu, tak seorang pun dapat menghentikannya Menyerahlah selagi masih awal Orang tua berambut darah itu mencibir dan berbalik untuk pergi Tampaknya dia sangat percaya diri dengan penghalang di sini Dasar orang tua yang sombong Orang gila itu sangat tidak senang Tiba-tiba, dia memutar matanya dan berkata dengan nada bercanda Apakah kamu tidak ingin tahu situasi tim ke-10 legion dewa kematian Kalian bertemu mereka Orang tua berambut darah itu berhenti sejenak dan berbalik untuk bertanya kepada orang gila itu Kami tidak hanya bertemu mereka, tetapi kami juga melawan mereka Orang gila itu memamerkan giginya Melawan mereka Orang tua berambut darah itu terkejut Bagaimana dia bisa datang ke dinasti tengah tanpa cedera setelah melawan pasukan ke-10 Kau terkejut, kan? Karena kamu pasti berpikir kalau kita bertemu mereka, kita akan berada dalam keadaan yang menyedihkan Tapi sekarang, kami muncul di hadapan kalian tanpa ada yang terluka Orang gila itu tertawa dan ekspresi jenaka di wajahnya menjadi semakin kuat Orang tua berambut darah itu terdiam, tetapi wajahnya sangat muram Saya minta maaf karena semuanya tidak berjalan sesuai keinginan Anda Dalam pertempuran ini, mereka tidak hanya gagal membunuh kami, mereka juga dimusnahkan sepenuhnya Orang gila itu tertawa terbahak-bahak Apa? Mata lelaki tua berambut darah itu bergetar Terhapus Bagaimana itu mungkin? Kali ini, seluruh tim ke-10 berangkat Termasuk komandan, totalnya ada 10.001 orang Terlebih lagi, saat Dong Yu Ming melewati tempat ini Dia secara pribadi memberitahunya bahwa dia memiliki seutas energi sumber Barisan seperti itu benar-benar dimusnahkan oleh ketiga orang ini Jika itu benar, maka itu terlalu dibesar-besarkan Kamu terkejut dengan ini Lalu jika ayah ini mengatakan kepadamu bahwa aku telah merampas makna hakiki dari semua itu Tidakkah kamu akan bisa tinggal diam? Orang gila itu tertawa Bersikap sombong di depan ayah ini Apakah Anda memiliki kekuatan dan modal untuk melakukannya? Anda hanya mengandalkan kekuatan asal Anda Kalau kau sanggup, keluarlah dari balik penghalang itu dan lihatlah bagaimana ayah ini akan membunuhmu Merampok makna hakiki mereka Seperti yang diharapkan Mendengar perkataan orang gila itu, lelaki tua berambut darah itu gemetar Kematian tidak menakutkan Karena orang-orang dari legion dewa kematian ini telah meninggalkan jiwa suci mereka di dinas di tengah Tetapi Merampas makna hakiki mereka lebih buruk daripada kematian Mustahil Dong Yu Ming memiliki kekuatan asalnya Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak dapat menandingi kekuatan asalnya Kau mencoba membuat orang tua ini marah Biarkan orang tua ini keluar dan bertarung denganmu Jangan terlalu naif Orang tua ini tidak sebodoh itu Orang tua berambut darah itu menggelengkan kepalanya Haha Orang gila itu tertawa dan mengejek Kau benar-benar terlalu percaya diri Kau tidak percaya padaku, kan? Jangan khawatir, Dong Yu Ming akan segera kembali Pada saat itu, dia akan memberitahumu apakah ini benar atau tidak Dong Yu Ming tidak mati Orang tua berambut darah itu terkejut Dia memang tidak mati Tapi sekarang, aku khawatir dia merasakan sakit yang lebih parah daripada kematian Bagaimanapun, kami menculik lebih dari 8.000 anggota legion dewa kematian tepat di bawah hidungnya Orang gila itu tertawa Melihat wajah lelaki tua berambut darah yang terus berubah itu, hatinya dipenuhi kegembiraan Lebih dari 8.000 anggota Mungkinkah hal ini benar? Orang tua berambut darah itu bergumam Dia benar-benar tidak berani mempercayai fakta ini Jika bahkan seluruh pasukan ke-10 dari pasukan dewa kematian Bersama dengan energi asal, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini Lalu siapa lagi yang bisa? Mungkinkah itu? Apakah mereka benar-benar akan mengerahkan seluruh legion dewa kematian? Seseorang harus tahu Dalam sejarah kerajaan ilahi, belum lagi seluruh legion dewa kematian, bahkan tim kecil pun merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya Mengapa kita tidak bicara saja? Mata orang gila itu berbinar ketika dia menatap lelaki tua berambut darah itu dan berkata Bicara tentang apa? Orang tua berambut darah itu mengerutkan kening Orang gila itu tersenyum dan berkata Biarkan kami memasuki dinasti tengah dan kami akan memberimu keberuntungan Membiarkanmu memasuki dinasti tengah Orang tua berambut darah itu tertawa marah dan berkata Apakah menurutmu orang tua ini bodoh? Jika orang-orang ini memasuki dinasti tengah Bukankah mereka akan menimbulkan kekacauan di dinasti tengah? Jangan terburu-buru menolak Keberuntungan yang akan kami berikan kepadamu sangat menggiurkan Orang gila itu tertawa Haha Ketika lelaki tua berambut darah itu mendengar ini Dia tidak dapat menahan tawa seraknya Sebagai tokoh penting dalam dinasti tengah yang juga mengendalikan kehendak surga Dia memiliki semua yang diinginkannya Bahkan warisan dari Yang Maha Mendalam Asal dia meminta pada Sang Kaisar Sang Kaisar akan memberikannya tanpa ragu Sekarang Orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia akan memberinya keberuntungan Sungguh suatu bualan yang tak tahu malu Jangan terburu-buru tertawa Gerbang potensi Kamu harus tahu tentang itu Orang gila itu mengangkat sudut mulutnya sedikit Gerbang potensi Lelaki tua berambut merah itu tertegun dan berkata sambil mengerutkan kening Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Siapa di dunia ini yang tidak tahu tentang gerbang potensi? Ya Selama kamu manusia Kamu akan tahu tentang gerbang potensi Tetapi berapa banyak orang di dunia yang telah membuka gerbang potensi? Kebetulan saja kita punya cara untuk membuka gerbang potensi di tangan kita Orang gila itu tertawa Apa? Orang tua berambut darah itu terkejut Suatu cara untuk membuka gerbang potensi Kau pasti bercanda 4.418 Tahukah Anda mengapa kami begitu luar biasa? Tahukah kau mengapa kintua mampu memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian? Sebenarnya, itu karena kita sudah membuka gerbang potensi Dan itulah gerbang potensi Orang gila itu tertawa keras, ekspresinya penuh dengan kesombongan Mustahil Orang tua berambut darah itu menggelengkan kepalanya Kamu pikir aku ini anak berusia 3 tahun? Semudah itu untuk dibodohi Kamu tidak percaya padaku Orang gila itu memamerkan giginya dan menanggalkan pakaiannya Memperlihatkan dadanya yang kekar Tanda potensial di dadanya muncul di depan mata lelaki tua berambut darah itu Ini benar-benar tanda potensial Lelaki tua berambut darah itu menatap tanda potensial di tubuh Matman Dengan rasa tidak percaya Ini tidak mungkin dilukis, kan? Orang yang tidak tahu terima kasih itu juga menyeringai dan merobek pakaian di dadanya Memperlihatkan jejak potensial Ini, 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 sebenarnya ada tanda potensial Mata lelaki tua berambut darah itu bergetar Orang gila itu tersenyum dan berkata Jika kamu curiga kami yang menggambarnya Kamu bisa datang dan menghapusnya untuk melihat apakah itu bisa dihapus Pada saat ini, kata-kata Matman tampaknya memiliki kekuatan ajaib Ketika lelaki tua berambut darah itu mendengar hal ini Dia berjalan ke penghalang dan mengambil sebuah token Medali perintah itu seukuran telapak tangan orang dewasa Medali itu berwarna-warni dan mengandung jejak energi asal Melihat tanda ini, mata Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berbinar Tak diragukan lagi Token ini pasti menjadi kunci untuk membuka penghalang Dengan kata lain Selama mereka dapat memperoleh token ini Mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dinasti tengah Ya, cepat keluar Orang gila itu tertawa Selama lelaki tua berambut darah itu melangkah keluar dari penghalang Token itu akan menjadi milik mereka Melihat lelaki tua berambut merah itu meraih token dan bersiap membuka penghalang Dia tiba-tiba tersadar Melihat token di tangannya Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin Dia hampir menghancurkan segalanya Hanya dapat dikatakan bahwa daya tarik tanda potensial itu terlalu besar Sialan kau Orang gila melihat pemandangan ini dan hampir mengamuk Apa? Lelaki tua berambut merah itu menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan rasa takut yang masih ada di hatinya Ia menyingkirkan token di tangannya dan mencibir Dasar rubah kecil yang licik Aku hampir saja tertipu oleh tipuanmu Tertipu Apakah kau benar-benar mengira bahwa jejak potensial ini digambar oleh kami? Orang gila itu mencibir Jadi bagaimana jika itu benar? Orang tua ini telah menguasai sembilan hukum tertinggi Aku tidak peduli sama sekali Mengenai hukum kehidupan dan kematian Selain Qin Fei Yang, apakah ada di antara kalian yang memahaminya? Saya kira tidak demikian Bukankah ini berarti bahwa meskipun Anda membuka semua pintu potensi Anda belum tentu dapat memahami hukum kehidupan dan kematian Orang tua berambut darah itu menatap orang gila dan serigala bermata putih sambil mencibir Lalu berbalik dan pergi Orang tua ini benar-benar keras kepala Si gila merasa sedikit terganggu Dia bahkan bisa menahan godaan gerbang potensi Tampaknya dia telah meremehkan mentalitas orang ini Dari awal sampai akhir Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa Karena dia sudah lama menduga bahwa metode matman tidak akan berhasil Dia pun memikirkan metode lain Hmm Tiba-tiba Ekspresinya membeku Seolah-olah dia telah mengabaikan seseorang Orang ini adalah Lin Yi Yi Dulu memang sulit untuk masuk ke dinasti tengah Tapi sekarang berbeda Sekarang Jiwa pertempuran Lin Yi Yi telah berevolusi Bahkan jika pihak lain telah menguasai kehendak Dao Surgawi Dia dapat secara paksa menghilangkan ingatan sesaat Sesaat usaha sudah cukup bagi mereka untuk mengendalikan lelaki tua berambut darah itu Membuka penghalang dan memasuki dinasti tengah Yi Yi Aku ingat mata kelupaanmu Kau tidak hanya bisa menghilangkan ingatan orang lain Tapi kau juga bisa mengendalikan orang lain Qin Fei Yang segera mengirimkan suaranya ke Lin Yi Yi di dunia penyuh hitam Iya Setelah menghilangkan ingatan Pikiran pihak lain akan kosong Memanfaatkan kesempatan kosong ini Aku dapat mengendalikan pihak lain Lin Yi Yi menjawab Oke Besiaplah Aku butuh bantuanmu Qin Fei Yang sangat gembira Dia segera melihat ke arah lelaki tua berambut merah yang berbalik dan pergi sambil berteriak Tunggu Si gila dan serigala bermata putih terkejut dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga Apa yang sedang coba dilakukan anak ini? Pria tua berambut merah itu mengerutkan kening, menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan mencibir Jangan buang waktumu Orang tua ini tidak akan menghianati kerajaan ilahi demi gerbang potensi Jangan khawatir Aku telah menyiapkan hadiah untukmu Qin Fei Yang membuka mulutnya dan tersenyum Saat suaranya berakhir, Lin Yi Yi muncul Terlebih lagi, dia telah mengaktifkan mata kelupaan terlebih dahulu Karena itu, dengan kemunculannya, mata kelupaan langsung tertuju pada lelaki tua berambut merah itu Pikiran lelaki tua berambut merah itu langsung kosong dalam sekejap, dan dia berdiri di sana dengan lesu Ini! Si orang gila dan si serigala bermata putih saling berpandangan Iya! Mata kelupaan milik Lin Yi Yi telah berevolusi Dia bisa secara paksa menghilangkan ingatan pihak lain Meskipun ada penghalang di antara mereka dan lelaki tua berambut darah itu, mata kelupaan akan tetap berfungsi selama pandangan mereka tertuju pada pihak lain Mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Bodoh sekali! Lin Yi Yi menatap lelaki tua berambut merah itu dan berkata Aku adalah tuanmu, dan kau adalah pelayanku Buka penghalang itu untukku sekarang Ini sama saja dengan membuat memori lain di dalam memori kosong lelaki tua berambut darah itu Walaupun ingatan ini palsu, lelaki tua berambut darah itu akan mempercayainya tanpa ingatan aslinya Iya! Orang tua berambut darah itu menanggapi dengan hormat, mengeluarkan token itu lagi, dan menempelkannya pada penghalang Berdengung! Langsung! Penghalang itu berseri dengan cahaya ilahi yang menyilaukan Segera setelah, penghalang itu retak dengan cepat Tetapi pada saat ini, ada sedikit tanda perlawanan di wajah lelaki tua berambut darah itu Tidak bagus! Dia akan segera melepaskan diri dari kendali Eyes of Oblivion Cepat ambil tokennya! Orang gila itu berteriak Orang gila itu tidak perlu mengatakan hal itu Melihat perjuangan lelaki tua berambut merah itu, Kinfei yang segera mengaktifkan dua kehendak surgawi Dao dan waktu sesaat Dia langsung mendarat di depan penghalang, mengulurkan tangan besarnya dari celah, dan meraih token itu Itu terjadi pada saat ini Orang tua berambut darah itu terbangun sepenuhnya Menatap penghalang yang retak, menatap Kinfei yang di depannya, dan melihat Kinfei yang sudah meraih token itu Wajahnya berubah drastis, dan dia dengan cepat melancarkan pukulan Bahkan jika token ini dihancurkan, ia tidak akan jatuh ke tangan Kinfei yang Maaf, pemilik token ini sudah saya Kinfei yang memegang token itu dengan erat Bukan saja dia tidak mundur, dia juga melangkah ke pulau terapung melalui celah itu dan mendarat di depan lelaki tua berambut merah itu Berengsek! Kembalikan token kerajaan ilahi kepadaku Orang tua berambut darah itu meraung Sembilan misteri pambungkas diaktifkan, dengan gila menerkam Kinfei yang Tidak buruk Dan misteri utama hukum cahaya dan kegelapan Kinfei yang tersenyum dingin Sebelum orang tua ini sombong, dia tidak mundur Karena ada penghalang di antara keduanya Tapi sekarang, dia sudah melewati penghalang dan memasuki pulau terapung Dia sudah memasuki pulau terapung, dan lelaki tua itu masih berani menyerangnya Bukankah ini seperti mencari kematian? Ledakan Misteri utama hukum kehidupan dan kematian Misteri utama dari enam hukum utama diaktifkan pada saat yang sama Kehendak ganda dao surgawi meletus, langsung menghancurkan Ah! Petik dua Langsung Disertai teriakan, tubuh lelaki tua berambut darah itu hancur di tempat, dan darah berceceran di langit Aku tidak boleh mati Aku harus segera memberitahu kaisar tentang pencurian token itu Jiwa lelaki tua berambut merah itu bergemuruh dalam hatinya, berbalik, dan mulai melarikan diri dengan panik Wajahnya penuh dengan kecemasan Melarikan diri Pada saat ini Frenzy, White Eye Wolf, dan Lin Yi Yi juga bergegas ke pulau terapung Frenzy tersenyum lebar Mengaktifkan momen of time, dia langsung mengejar lelaki tua berambut merah itu dan menamparnya Ternyata jiwa lelaki tua berambut darah itu masih utuh, namun akibat tamparan Frenzy, jiwanya langsung berubah menjadi jiwa sisa Kamu pantas mati seribu kali Orang tua berambut darah itu meraung Kita pantas mati seribu kali Apa kau bicara sambil tidur? Frenzy menamparkan lagi Dengan ratapan, jiwa yang tersisa menghilang, hanya menyisakan seberkas jiwa Jangan menyiksanya, nanti dia menghancurkan jiwanya sendiri Kita masih membutuhkan hukum cahaya dan kegelapannya Lagi pula, dengan kehadirannya di sini, dia pasti tidak akan seperti para anggota legion dewa kematian Yang meninggalkan jiwa mereka terlebih dahulu demi menyelamatkan hidup mereka Qin Fei yang tersenyum tipis Pulau terapung itu dilindungi oleh penghalang kekuatan asal Tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini, jadi tidak peduli siapapun itu Mereka pasti tidak akan membagi jiwa mereka terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup mereka Iya, hukum cahaya dan kegelapan tidak bisa disiasiakan Frenzy menamparkan kepalanya dan segera menekan sisa-sisa jiwa lelaki tua berambut darah itu Qin Fei yang menatap token di tangannya sambil tersenyum Ia menoleh ke arah Lin Yi Yi di sebelahnya dan tersenyum Gadis, kali ini kau telah memberikan kontribusi yang besar Katakan padaku, hadiah apa yang kau inginkan Aku akan memberikannya padamu Frenzy dan White Eye Wolf juga menatap Lin Yi Yi sambil tersenyum Tanpa mata kelupaan milik Lin Yi Yi, mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan meraih token ini Apalagi memasuki dinasti tengah Aku tidak kekurangan apapun sekarang Hadiah apa yang aku inginkan Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa Kalau itu di masa lalu, dia mungkin akan meminta warisan esoterik tertinggi atau ramuan untuk membuka pintu potensi Tapi sekarang Pintu potensi telah terbuka Warisan rahasia yang paling utama, Qin Fei yang telah memberikannya padanya Dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang diinginkannya Oke Saya akan mencatat penghargaan ini untuk Anda di sini terlebih dahulu Tunggu sebentar Bukankah orang ini menguasai esoterik utama hukum cahaya dan kegelapan? Atau, esoterik utama dari hukum cahaya dan kegelapan ini adalah hadiahmu? Qin Fei yang terkekeh Lin Yi Yi sedikit terkejut dan ragu-ragu Mengapa kamu tidak memberikannya kepada mutian yang terlebih dahulu Karena mereka lebih menginginkannya daripada aku? Gadis kecil, apakah kamu bodoh? Mereka selalu orang luar Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada mereka terlebih dahulu? Serigala bermata putih melotot ke arah Lin Yi Yi Setelah gadis kecil ini kehilangan ingatannya Dia menjadi sedikit terlalu naif, bukan? Sudah diputuskan Esoterik utama hukum cahaya dan kegelapan ini milikmu Bawa jiwa orang ini ke dunia penyu hitam dan biarkan Long Chen membantu mengekstraknya Biarkan aku katakan padamu, jika kau berani memberikannya kepada mutian yang secara pribadi Aku tidak akan membiarkanmu Kata Serigala bermata putih Baiklah, baiklah Lin Yi Yi menganggup berulang kali dan mengambil sisa jiwa lelaki tua berambut darah itu dari Frenzy Kemudian, Lin Yi Yi dikirim ke dunia kura-kura hitam oleh Qin Fei Yang 4.419 Token Kerajaan Ilahi Sigila mengulurkan tangannya dan memamerkan giginya Coba kulihat Qin Fei Yang melemparkannya ke Sigila Sigila meraih token Kerajaan Ilahi dan mengamatinya dengan saksama sejenak sebelum mengangguk Itu bukan ilusi Token itu berisi aura kekuatan asal Dengan kata lain Mungkinkah token Kerajaan Ilahi ini telah ditempa oleh kekuatan asal? Serigala bermata putih terkejut Kemungkinan besar Sigila mengangguk Mata Serigala bermata putih dipenuhi rasa ingin tahu Dia mengulurkan tangannya dan berkata Coba kulihat Aku akan lihat apakah aku bisa menghancurkannya Jika benar-benar ditempa oleh kekuatan asal Token Kerajaan Ilahi ini pasti akan sekeras gerbang Kerajaan Ilahi Apakah kamu bercanda? Sigila memutar matanya saat mendengar ini Dia bahkan datang secara khusus untuk melihat apakah dia bisa menghancurkan token Kerajaan Ilahi Apakah ada yang salah dengan otaknya? Bagaimana kalau benar-benar rusak? Qin Fei Yang juga terdiam Anak Serigala Sialan ini benar-benar berani memikirkan apapun Mari kita lihat apakah ada harta karun di pulau terapung ini Jika tidak ada, mari kita segera memasuki dinasti tengah Sigila melepaskan indera ketuhanannya dan langsung menyelimuti seluruh pulau Penampakan pulau selengkapnya segera tampak di depan mereka Pulau ini memang tidak besar, tetapi vegetasinya sangat lebat Tidak ada makhluk lain di pulau itu Suasananya sunyi senyap Namun, di tengah pulau itu, terdapat sebuah gunung setinggi 100 meter Di kaki gunung itu, orang gila melihat sebuah gua tempat tinggal Namun, gua tempat tinggal itu juga kosong Mereka hanya bisa merasakan aura susunan waktu Pendeknya Setelah mencari di seluruh pulau, mereka tidak menemukan harta karun langka Tampaknya pulau ini murni tempat kultivasi orang tua itu Itu hanya tempat kultivasi, tetapi dilindungi oleh penghalang energi sumber Sungguh luar biasa Sigila cemberut Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum Penghalang di sini bukan untuk melindungi pulau, tetapi untuk keselamatan pribadi orang tua itu Bagaimanapun, masih sangat berisiko baginya untuk menjaga tempat ini Ngomong-ngomong soal orang tua ini, kita belum bisa membunuhnya, kan? Serigala bermata putih mengerutkan kening Mengapa? Orang gila itu curiga Serigala bermata putih berkata, jika kita membunuh lelaki tua ini Bukankah Dongyuming akan dapat menebak bahwa kita telah memasuki dinasti tengah Ketika dia kembali dan melihat lelaki tua itu telah pergi Kinfei yang terkekeh Kau tidak mengira kami akan menyelinap ke dinasti tengah, kan? Bagaimanapun, tidak seorang pun akan melihat orang tua ini jatuh ke tangan kita Selama kita menahannya di sini, siapa yang akan tahu bahwa kita telah memasuki dinasti tengah Serigala bermata putih itu mencibir Naif Lihatlah laut di bawah Kata Kinfei yang Serigala bermata putih itu sedikit terkejut Ia melihat sekeliling dan ekspresinya membeku Ternyata sudah banyak binatang laut yang mengintai di dalam air, menatap mereka Dengan kata lain Segala yang mereka lakukan telah dilihat oleh binatang laut Mendesah Sepertinya aku terlalu naif Mustahil untuk menyelinap ke sentral dinasti tanpa ada yang menyadarinya Serigala bermata putih tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah Ayo pergi Masuki dinasti tengah Saya benar-benar tak sabar untuk melihat bagaimana reaksi warga sentral dinasti saat mereka tahu kita telah menerobos masuk Sudut mulut Kinfei yang terangkat Dia mengambil token kerajaan ilahi dari tangan orang gila dan melangkah ke tepi pulau Dia mengaktifkan penghalang dan mereka bertiga melompat turun dan mendarat di depan pintu batu Gerbang batu itu setinggi gunung Kinfei yang dan dua orang lainnya berdiri di bawah gerbang batu dan tidak bisa tidak merasa kecil Ilmuwan gila berkata Dengan token kerajaan ilahi, kita tidak perlu masuk melalui gerbang batu ini Kita bisa masuk dari tempat lain Secara logika, memang seharusnya begitu Kinfei yang menganggup dan menekan token kerajaan ilahi ke dalam ruang di antara gerbang batu Berdengung Layar cahaya lima warna muncul entah dari mana Ilmuwan gila dan Serigala bermata putih menantikannya Mereka akan memasuki dinasti tengah dan agak bersemangat Namun Seiring berjalannya waktu, penghalang cahaya di antara gerbang batu tersebut tidak pecah Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak bisa dibuka? Kinfei yang dan dua orang lainnya bingung Jika penghalang pulau di atas bisa dibuka Mengapa gerbang batu menuju dinasti tengah tidak bisa? Mungkinkah token kerajaan ilahi hanya dapat membuka penghalang pulau di atas? Ilmuwan gila itu terkejut Mendengar ini, Kinfei yang dan Serigala bermata putih saling memandang Jika memang begitu, bukankah mereka akan melakukan semua ini dengan sia-sia? Saya tidak percaya Serigala bermata putih mengambil token kerajaan ilahi dari Kinfei yang dan berlari kedua sisi gerbang batu dan menekan token kerajaan ilahi ke udara Layar cahaya lima warna juga muncul di udara Namun Sama seperti gerbang batu, layar cahaya lima warna tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka Apa yang sedang terjadi? Ketiganya mengerutkan kening Gerbang batu tidak dapat dibuka Layar cahaya lima warna di kedua sisi gerbang batu juga tidak bisa dibuka Mungkinkah token kerajaan ilahi hanya dapat membuka penghalang pulau di atas? Tunggu Kinfei yang tiba-tiba tampaknya menyadari sesuatu dan melihat ke atas gerbang batu Di tengah kusen pintu atas, ada alur seukuran telapak tangan Sebuah alur Kinfei yang mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa bentuk dan ukuran alurnya mirip dengan token kerajaan ilahi Mungkinkah aku harus memasukkan token kerajaan ilahi ke dalam alur untuk membuka pintu? Memikirkan hal ini Kinfei yang buru-buru menatap serigala bermata putih dan mendesak Berikan aku token kerajaan ilahi Serigala bermata putih berlari dan melemparkan token kerajaan ilahi kepada Kinfei yang Kinfei yang meraih token kerajaan ilahi dan melompat ke udara Ia mendarat di depan kusen pintu di atas dan dengan lembut memasukkan token kerajaan ilahi ke dalam alur Tentu saja Ukurannya pas sekali Saat token kerajaan ilahi memasuki alur, ia segera memancarkan cahaya yang menyilaukan Kemudian, cahaya warna-warni di antara gerbang batu perlahan menghilang Jadi mekanismenya ada di sini Sigila dan serigala bermata putih tiba-tiba mengerti Token kerajaan ilahi setara dengan kunci, dan alurnya setara dengan lubang kunci Keduanya perlu digabungkan untuk membuka pintu Kalian masuk duluan Kata Kinfei yang Sigila dan serigala bermata putih saling memandang, lalu melangkah melewati gerbang batu dan mendarat di langit di atas laut Melihat ini, Kinfei yang juga mengeluarkan token kerajaan ilahi Saat token kerajaan ilahi dikeluarkan, tirai cahaya di antara gerbang batu dengan cepat muncul kembali Kinfei yang bergegas masuk dan mendarat di samping serigala bermata putih dan orang gila Dia berbalik dan melihat bahwa tirai cahaya telah pulih sepenuhnya dan gerbang batu disegel lagi Kami akhirnya memasuki dinasti tengah Udara di sini tidak berbeda dengan empat benua besar Serigala bermata putih mengamati lautan tak berujung dan menyeringai Kinfei yang dan Sigila saling berpandangan tanpa berkata apa-apa Mereka semua berada di benua yang sama Seberapa besar perbedaannya Dari apa yang mereka lihat sejauh ini Perbedaan terbesar adalah bahwa energi vena kristal dan vena jiwa di dinasti tengah lebih kuat daripada di empat benua besar Sigila mendonga ke arah pintu dan berkata Patua Kin, lihat, ada juga alur di kusen pintu ini Kedua sisi Sepertinya gerbang batu ini benar-benar satu-satunya jalan antara dinasti tengah dan empat benua besar Kinfei yang berbisik Meskipun kedua sisi gerbang batu mengarah ke laut terlarang Token kerajaan ilahi hanya dapat membuka penghalang di antara gerbang batu Jadi ini adalah satu-satunya jalan keluar Sekarang lelaki tua itu ada di tangan kita dan tidak ada seorang pun di pulau terapung itu Ketika Dongyuming kembali, dia tidak akan bisa kembali ke dinasti tengah Serigala bermata putih bertanya Tidak seorang pun akan membukakan gerbang untuknya Jadi dia tidak akan bisa kembali ke dinasti tengah untuk saat ini Tetapi harus ada lebih dari satu token kerajaan ilahi Ketika berita itu tersebar, kaisar dinasti tengah pasti akan mengirim seseorang untuk menjaganya Mungkin saat itu token kerajaan ilahi ini akan kehilangan efeknya Kinfei yang bermain dengan token kerajaan ilahi di tangannya dan tersenyum Kehilangan efeknya Serigala bermata putih dan si gila berhenti sejenak Ya, pikirkanlah, jika anda dan seseorang mengambil kunci rumah anda, bukankah anda akan langsung mengganti kunci dan gemboknya Kinfei yang tersenyum Si gila terkejut, jadi kalau kita masuk sekarang, kita tidak akan bisa meninggalkan dinasti tengah di masa depan Itulah yang saya maksud Tapi jangan terlalu khawatir Itu karena mereka tidak tahu bagaimana kita bisa mendapatkan lencana negara suci Lain kali kita perlu meninggalkan dinasti tengah, kita tinggal ambil token kerajaan ilahi yang baru Kinfei yang terkekeh Ya, dengan adanya Lin Yi Yi di sini, apa yang kita takutkan? Bahkan jika pihak lain sudah siap, akan sulit untuk lolos dari dominasi Eye of Oblivion Si orang gila tertawa Kinfei yang menyimpan token kerajaan ilahi dan berbalik melihat ke arah laut di depannya Meskipun Kaisar mungkin mengganti kunci dan gemboknya, token kerajaan ilahi ini tetap perlu disimpan Bagaimana jika mereka tidak mengubahnya ketika saatnya tiba? Ayo pergi Kinfei yang melambaikan tangannya Menggulung si gila dan serigala bermata putih Dan bergegas menuju laut di depan tanpa melihat ke belakang Bagi mereka bertiga, selama mereka berhasil memasuki dinasti tengah Itu setara dengan seekor kuda liar bersayap Mereka dapat terbang bebas di angkasa yang luas Siapa mereka? Mereka sangat kuat Mereka bahkan dapat dengan mudah mengalahkan Dong Kun San Yang menjaga pintu masuk dan telah menguasai makna tertinggi dari sembilan hukum terkuat Saya pernah mendengar Dong Kun San mengatakan sebelumnya bahwa mereka disebut Kinfei yang Mat Man Mo, dan Raja Serigala bersayap emas Apakah mereka bertiga adalah orang-orang yang dikabarkan melakukan kejahatan di empat benua besar? Mungkin itu mereka Mereka menakjubkan Orang-orang ini terlalu berani Mereka berani masuk tanpa izin ke dinasti tengah kita Pergi dan beritahu Raja Sirene Hewan-hewan laut yang bersembunyi di dalam air tak dapat menahan diri untuk berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain saat mereka melihat ketiganya pergi Meskipun Kinfei yang, si gila, dan si gila baru saja memasuki dinasti tengah Mereka telah berperang melawan orang-orang dinasti tengah di empat benua besar selama bertahun-tahun Jadi, mereka sekarang terkenal di dinasti tengah Setengah hari berlalu Laut ini begitu besar Di atas sebuah pulau kecil Menatap lautan tak berbatas di hadapan mereka Kinfei yang dan dua orang lainnya tak dapat menahan diri untuk berhenti dan mengerutkan kening Orang gila itu menatap ke langit dan berkata Langit juga gelap Apakah laut ini sama dengan laut terlarang? Ya Saya belum mencoba membuka lorong ruang waktu Serigala bermata putih menepuk kepalanya dan melambaikan tangannya Maka hukum ruang waktu pun muncul 4420 Namun Tidak ada terowongan ruang waktu di depan mereka Saya tidak bisa membukanya Serigala bermata putih itu tertegun Dia mengeluarkan batu transmisi suara Dan mencoba mengirim pesan kepada Kinfei yang dan si gila Tidak ada respon Itu benar-benar sama dengan tabu ocean Serigala bermata putih tercengang Biarkan aku berpikir Iblis dalam dan Lu Jiajin berkata bahwa akan memakan waktu sekitar tiga bulan Untuk mencapai empat benua besar dari dinasti tengah Meskipun tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mencapai dinasti tengah Tampaknya itu karena kami mengaktifkan dua kehendak langit Menurut kecepatan normal Tanpa mengaktifkan kehendak langit dan waktu terpisah Akan memakan waktu sekitar satu setengah bulan Untuk menyeberangi samudera tabu Yang berarti empat puluh lima hari Dengan kata lain Sekarang kita telah memasuki dinasti tengah Masih dibutuhkan waktu satu setengah bulan Untuk menyeberangi lautan ini Orang gila itu mengerutkan kening Aku akan pergi Itu berarti kita masih membutuhkan empat puluh lima hari Untuk benar-benar memasuki dinasti tengah Serigala bermata putih tercengang Dalam Tentu saja Jika Kintua mengaktifkan dua kehendak langit dan membagi waktu Itu tidak akan memakan waktu lama Kata orang gila Jangan bicarakan ini dulu Tangkap binatang laut dan baca ingatannya untuk melihat situasi lautan ini Kintua yang menatap serigala bermata putih dan berkata Oke Serigala bermata putih menganggup dan melompat Menghilang ke dalam lautan di bawahnya Ledakan Memercikkan Segera Riak-riak yang mengerikan dapat dirasakan di laut Ombak besar juga muncul di permukaan laut Tidak lama kemudian Serigala bermata putih menangkap seekor walrus seukuran gunung dan bergegas keluar dari laut Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah dinasti tengah, bukan tempat di mana kalian bisa berlaku kejam Walrus itu meraung marah Suaranya seperti lonceng, memekakan telinga semua orang Sepertinya anda sudah tahu identitas kami Orang gila itu tertawa Walrus ini hanya memiliki kultivasi penguasa yang sempurna Meskipun tidak terlalu buruk, ia mudah dikendalikan Sesaat kemudian Kin Feiyang dengan kasar membaca ingatan si walrus dan melepaskannya Bagaimana? Si gila dan serigala bermata putih bertanya Laut ini disebut wilayah laut Kunpeng Situasinya memang sama dengan tabu ocean Tetapi kekuatan binatang buas di samudera Kunpeng adalah Perkenalan Kin Feiyang Jauh Keduanya terkejut Iya Menurut ingatan walrus ini, wilayah laut Kunpeng diperintah oleh binatang dewa, Kunpeng Kata Kin Feiyang Kun Orang gila dan orang gila saling berpandangan Tentu saja mereka tahu tentang binatang dewa Kunpeng Kunpeng juga bisa berubah menjadi burung Sayapnya seperti awan di langit Kin Feiyang dan orang yang tidak tahu berterima kasih itu Masih ingat bahwa Luo Qingzu dan yang lainnya juga memiliki Kunpeng di sisi mereka Tetapi Kunpeng itu lemah Dia bahkan belum dewasa Konon, Kunpeng ini sangat kuat Ia telah menguasai makna tertinggi dari sembilan hukum terkuat Yang paling mengerikan adalah ia memiliki senjata dominator tingkat puncak Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh Apa? Senjata dominator puncak? Orang gila dan mata orang gila bergetar Setelah bertarung dengan dinasti tengah sekian lama Mereka hanya melihat senjata dominator puncak pada Dong Qingyuan Kini, senjata dominator terhebat ini telah jatuh ke tangan setan dalam Dengan kata lain Status Kunpeng di dinasti tengah mirip dengan Dong Qingyuan Itu benar Kunpeng adalah salah satu bawahan kaisar yang paling setia Statusnya di dinasti tengah mungkin tidak sepenting Dong Qingyuan di mata kaisar Tetapi tidak akan jauh lebih buruk Kin Feiyang mengangguk Mustahil Kita baru saja tiba di dinasti tengah dan sudah menghadapi musuh yang begitu kuat Mulut orang gila itu berkedut Kunpeng tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki sekelompok kaisar iblis di bawah komandonya Semua kaisar iblis ini adalah ahli yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi Kaisar iblis yang menguasai daerah ini disebut kaisar iblis ular piton laut Wujud aslinya adalah ular piton laut dan tampaknya telah menguasai makna utama dari delapan hukum terkuat Ada juga berita buruk Binatang laut di sini sudah pergi untuk memberitahu kaisar iblis ular laut Kata Kin Feiyang Delapan hukum terkuat Ini berarti kaisar iblis ular laut tidak memiliki hukum cahaya dan kegelapan Sepertinya tidak layak untuk diburu Serigala bermata putih memamerkan tarinya Dia sama sekali tidak peduli dengan berita buruk ini Kamu sangat ceroboh Orang gila itu memutar matanya dan menatap Kin Feiyang Berapa banyak kaisar iblis seperti kaisar iblis ular laut yang ada di bawah komando Kun Peng Sepuluh kaisar iblis Kata Kin Feiyang Sepuluh kaisar iblis Itu bagus Si gila menghela napas lega Sepuluh kaisar iblis tidak ada yang perlu dikhawatirkan Jangan khawatir Saya belum selesai Ada juga sejumlah besar raja iblis di bawah sepuluh kaisar iblis Kata Kin Feiyang Raja iblis Orang gila itu tertegun Itu benar Masing-masing dari sepuluh kaisar iblis memiliki seribu raja iblis di bawah komandonya Dan masing-masing raja iblis telah menguasai makna utama dari enam hukum terkuat Bahkan ada beberapa raja iblis yang telah menguasai makna utama dari tujuh hukum terkuat Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam Begitu banyak Mengapa iblis dalam dan Lu Jiajin tidak menyebutkan kaisar iblis dan raja iblis ini Orang gila itu mengerutkan kening Setiap kaisar iblis memiliki seribu raja iblis di bawah komandonya Kalau begitu, bukankah semua raja iblis di bawah sepuluh kaisar iblis jumlahnya mencapai sepuluh ribu Dengan kata lain Kekuatan binatang laut di wilayah Laut Kun Peng ini sebanding dengan tim kecil tentara Dewa Kematian Kin Feiyang berkata, mungkin saat itu, mereka mengira kita hanya bertanya tentang kekuatan manusia di dinasti tengah Jika memang begitu, pasti ada binatang buas di dinasti tengah Selama ada binatang buas, pasti ada binatang buas Jika binatang laut sekuat itu, maka kekuatan binatang dinasti tengah pasti luar biasa Serigala bermata putih bertanya Memang ada binatang buas? Namun, walrus ini tidak tahu banyak tentang situasi spesifik binatang itu Namun ada satu hal yang tergambar jelas dalam ingatan walrus Orang yang menguasai binatang buas dinasti tengah disebut Dewa Naga Wujud aslinya adalah Naga Langit Dan status Dewa Naga ini di dinasti tengah mirip dengan Kun Peng Kata Kin Feiyang Naga Langit Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan Bukankah wujud asli Longzun dan Longkin juga Naga Langit Terlebih lagi, jiwa ilahi Longchen juga merupakan jiwa Naga Langit Dan Dewa Naga juga memiliki senjata ilahi penguasa puncak Kata Kin Feiyang Berengsek Seru si orang gila Kekuatan keseluruhan dinasti tengah berada di luar imajinasinya Seperti yang diharapkan Dia masih perlu secara pribadi memasuki dinasti tengah Untuk sepenuhnya memahami dasar dinasti tengah Meskipun ingatan walrus ini tidak terlalu berharga Ada satu hal yang dapat dikonfirmasi Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga adalah orang-orang kepercayaan Kaisar Kin Feiyang tersenyum sementara matanya berbinar Apa yang ingin kamu lakukan? Si gila dan serigala bermata putih menatapnya dengan curiga Apa yang ingin saya lakukan? Karena Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga adalah tangan kanan Kaisar Maka mari kita mulai dengan mereka Kin Feiyang mencibir Ide bagus Mata serigala bermata putih berbinar saat dia memamerkan giginya Kun Peng dan Dewa Naga sama-sama memiliki senjata ilahi penguasa puncak Selama kita membunuh mereka dan mendapatkan senjata mereka Kekuatan kita akan meningkat secara eksponensial Kalau begitu, ayo kita cari Kun Peng sebelum kabar kita memasuki dinasti tengah sampai ke telinga Kaisar Karena ini pertama kalinya kita kesini, mari kita berikan hadiah kepada Kaisar dinasti tengah Si gila tertawa kecil Untuk membunuh Kun Peng, pertama-tama kita perlu bertemu dengan Kaisar Iblis di daerah ini Karena hanya sepuluh Kaisar Iblis yang tahu keberadaan Kun Peng Kata Kin Feiyang Lalu apakah kau tahu di mana sarang Kaisar setan ular piton laut? Si orang gila bertanya Ya, pulau suci ular piton laut Jaraknya sekitar setengah hari dari sini Kin Feiyang melambaikan tangannya dan menyapu keduanya Dia kemudian mengaktifkan kehendak langit dan waktu Lalu terbang melintasi langit seperti kilat Perjalanan yang disebut setengah hari dihitung berdasarkan kecepatannya saat itu Jika dia menghitung berdasarkan kecepatan normalnya Akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk mencapai pulau suci ular sanca laut Setengah hari kemudian Sebuah pulau besar berdiri di permukaan laut Pulau itu panjang dan melengkung Dari kejauhan, pulau itu tampak seperti ular piton raksasa yang berbaring di permukaan laut Inilah pulau suci ular laut Di salah satu gunung Ada halaman yang bersih dan rapi di sini Di halaman, seorang pria muda berwajah feminin sedang duduk di bangku batu Di depannya ada meja batu bundar dengan pot anggur yang indah di atasnya Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun Ia mengenakan jubah emas Matanya panjang dan sipit Tatapannya setajam pisau Hanya ada pemuda itu di seluruh pulau itu Tempat ini seperti daerah terlarang Tuan Kaisar Iblis Tiba-tiba Seekor binatang laut terbang tergesa-gesa Apa? Mengapa kamu terburu-buru? Pemuda berjubah emas itu mengangkat kepalanya dan menatap binatang laut itu dengan rasa tidak puas Tuhan, kabar buruk, kabar buruk Seorang bawahan melaporkan bahwa Kinfei Yang, si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas akan datang ke pulau suci kita Kata binatang laut itu dengan takut Kinfei Yang, si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas Pemuda berjubah emas itu tertegun Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan heran Maksudmu Kinfei Yang, si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas dari wilayah awan langit Itu benar Itu kita Sebelum binatang laut itu bisa bicara, terdengar suara tawa keras Hem Pemuda dan binatang laut itu terkejut Mereka buru-buru mendonga dan melihat tiga sosok melesat di langit dengan kecepatan luar biasa dan turun ke pulau itu Itu benar Itu adalah Kinfei Yang, si Gilamo, dan Serigala bermata putih Orang gila itu melirik pulau itu dan menatap kaisar iblis ular piton laut Dia bertanya dengan rasa ingin tahu Apakah kamu salah satu dari sepuluh kaisar iblis di bawah Kunpeng, kaisar iblis ular piton laut Itu benar Itu aku Pria muda itu mengangguk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!